Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Selamat datang dalam webinar nasional kesehatan kolaborasi 2022 dengan tema Urgensi Vaksinasi Dosis Keempat COVID-19 dalam meningkatkan pelindungan terhadap infeksi dan kesehatan jangka panjang. Kegiatan hari ini disusun dan diselenggarakan oleh Sivi Indonesia Medical Center. Kami berharap kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam aktivitas kita di dunia kesehatan. Baik, izin lakukan stop sharing screen. Baik, Bapak-Ibu, untuk menjemput keberkahan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, hari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kesehatan masing-masing semoga kegiatan kita diberikan kelanjaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ada 277 peserta yang sudah hadir dalam Zoom kita hari ini dan kami mengkonfirmasi bahwa kegiatan ini diselenggarakan dari Sabang sampai Merauke. Saya menyampaikan salam dari Direktur Sivi Indonesia Medical Center, Ibu Nurul Anissa. Mohon maaf, beliau belum bisa bergabung bersama kita dan beliau memandatkan kepada saya untuk dapat membuka kegiatannya secara resmi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kesehatan kolaborasi 2022 yang diselenggarakan oleh Sivi Indonesia Medical Center dengan tema urgensi vaksinasi dosis keempat COVID-19 dalam meningkatkan perlindungan terhadap infeksi dan kesehatan jangka panjang secara resmi dibuka. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan bacakan Sivi dari pembicara kita yang pertama ini. Kebetulan beliau sudah hadir lebih awal sebelum beberapa pembicara yang lain ataupun peserta yang lain. Siapakah beliau? Kita akan bacakan Sivi-nya. Dan saya kira Bapak Ibu yang sering mengikuti kegiatan dari Sivi Indonesia Medical Center tidak asing lagi dengan beliau. dan beliau sudah beberapa kali juga diundang oleh Sivi Indonesia Medical Center artinya testimoni dari peserta itu memperkenankan untuk Sivi Indonesia Medical Center menghadirkan beliau kembali. Siapakah beliau Bapak Ibu? Ini dia Sivi-nya. Terlihat ya Bapak Ibu, Sivi narasumber kita yang pertama. Beliau bernama Bapak Martianus Peranginangit, S-Farm M-Farm Clean APT atau biasa disapa dengan Pak Martin. Beliau merupakan alumni dari Clinical Farmasi Universitas Air Langga. Tepatnya itu pada saat beliau menyelesaikan studi S2-nya. Ada pun basic dari S1-nya, beliau adalah seorang sarjana dari Fakultas Ilmu Farmasi Universitas Sumatera Utara dan beliau mengambil ekspertise program farmasinya juga di USU. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Air Langga. Ada pun hari ini beliau diamanahkan sebagai seorang farmasi klinis di Rumah Sakit Immanuel, Lampung. Baik Bapak Ibu, kita akan sapa beliau. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi, Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta webinar semuanya. Sehat Pak Martin? Sehat, sehat Pak Agung, sehat. Ini dari rumah atau dari Rumah Sakit Pak Martin? Kebetulan hari ini off, jadi saya memberikan webinar dari rumah Mas Agung. Baik, kita akan bahas tentang vaksinasi dosis keempat nih Pak Martin. Baik, baik. Boleh disampaikan sedikit Pak Martin, pergensi dari vaksinasi keempat ini mungkin bisa menarik minat dari teman-teman peserta nantinya. Kenapa kita harus vaksin keempat Pak Martin? Booster keempat, terakhir ini sebenarnya jenis virus yang dilaporkan yang masih ada omikron. Sebenarnya omikron ini tidak terlalu berbahaya, dari gejala klinisnya juga yang ditunjukkan, kemudian dari jumlah pasiennya juga yang terpapar, sebenarnya cukup banyak, tetapi memang gejala klinis tidak seberat jenis virus COVID sebelumnya, seperti Delta. Tetapi memang yang kita khawatirkan, karena virus ini terus bermutasi, makanya kita harus mempersiapkan kekebalan tubuh di awal. Jadi jangan sampai lengah, walaupun sebenarnya gejalanya yang saat ini tidak cukup berat, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena memang virus COVID ini sangat mudah bermutasi. Di beberapa daerah memang sudah dilakukan booster keempat dengan kelompok-kelompok tertentu, diutamakan dari Komenkes itu memang dari NAKES dulu, nanti akan menyasar ke masyarakat secara umum. Jadi apa urgensinya? Ya urgensinya kita harus bersiap-siap. Jadi jangan sampai nanti kita lengah seperti waktu Delta, kita belum mempunyai sistem pertahanan atau sistem imunitas yang cukup, kemudian virusnya menyebar dengan sangat cepat, kemudian ada banyak korban-korban meninggal, yang sebenarnya harusnya bisa dicegah sejak awal. Itu sebenarnya urgensinya yang akan kita bahas pagi hari ini. Seperti itu, Mas Agung. Baik, terima kasih banyak, Pak Martin, untuk penjelasan awalnya. Luar biasa, dan mudah-mudahan peserta kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dari materi yang akan Pak Martin berikan ya, Pak Martin. Tadi 277, sekarang ada 316, dan sepertinya akan terus bertambah. Mungkin langsung saja, Pak Martin, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Martin. Baik, seperti biasa, Mas Agung, saya coba share screen ya. Mudah-mudahan tidak ada kenala, ya. Saya coba share screen... Saya sudah dijadikan co-host, Mas Agung, supaya saya bisa share screen. Sini masih disable. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat dan sudah slide show, Pak. Oke, slide-nya bisa jalan tadi, Mas Agung? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Selamat. Saya salva dulu, Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar. Judulnya kolaborasi kesehatan, karena memang saya background-nya farmasi. Saya apoteker di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Kemudian sehari-hari memang bertemu dengan pasien. Selain itu juga saya mengajar di beberapa kampus sebagai praktisi, khususnya di bidang farmasi, beberapa kampus di Lampung. Kalau saat ini sedang online, sebenarnya ini kesempatan juga. Saya banyak mengajar di luar. Ada beberapa mengajar juga di luar Lampung, karena bisa dilakukan secara online. Saya mengucapkan selamat bergabung, dan kita akan sama-sama juga belajar, karena juga saya mempersiapkan materi ini juga perlu waktu yang cukup supaya informasi yang saya sampaikan ini bisa dapat diterima oleh Bapak-Ibu sekalian. Khususnya yang di sini juga banyak nakes, saya lihat, dari Sabang sampai Moroke, yang mungkin akan sama susahnya mengedukasi pasien-pasien kita atau sasaran vaksin kita. Kenapa perlu divaksin keempat? Kenapa perlu dibuster keempat? Saya kan sudah divaksin. Terus pertanyaan lain yang sering akan susah meyakinkan sasaran vaksin kita adalah sampai kapan? Apakah ada vaksin kelima, ke enam, dan seterusnya? Kapan ini selesainya akan digunakan vaksin COVID-19? Kalau kita lihat seperti vaksin-vaksin dasar, seperti BCG, kemudian ada vaksin polio, itu tidak sebanyak vaksin COVID. Bahkan yang paling banyak juga yang kita gunakan vaksin hepatitis. Itu pun hanya orang-orang tertentu yang mau divaksin, seperti tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Dan itu pun cukup tiga kali menggunakan booster, walaupun anjurannya boleh diulang lima tahun sekali. Bapak-Ibu ini masih pagi, materi saya akan banyak data. Di sini saya lihat banyak dari kesehatan masyarakat, jadi tidak masalah dengan data. Membaca data, sangat jeli membaca data. Karena memang apapun yang kita lakukan sekarang itu awalnya dari data, dari data epidemiologi, dari data penelitian. Mungkin hanya sedikit dari ilmu farmasinya atau mekanisme kerjanya. Karena pagi hari ini kita tidak akan membicarakan tentang obat COVID, tetapi kita akan berbicara tentang data, dan data itu kita gunakan, kenapa vaksin dosis keempat ini penting untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia secara khusus. Sejak awal, saya kalau tidak salah di webinar seperti ini sudah memberikan beberapa kali tentang vaksin. Kalau dulu bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya mereka mau dipaksin. Memang sejak awal, sebelum vaksin ada, saya termasuk satu orang yang ditraining dari Kemenkes supaya menjadi pioner memberikan edukasi kepada masyarakat atau sasaran vaksin supaya mau dipaksin. Waktu itu masih persiapan vaksin. Dan banyak pro-contra, banyak yang tidak setuju, banyak yang takut, banyak yang belum terima untuk dipaksin. Tapi kalau sekarang untuk vaksin pertama dan vaksin kedua, pencapaiannya cukup baik di atas 50%, tetapi untuk booster masih banyak yang merasa tidak perlu. Karena memang COVID sudah tidak ada. Baik, ini adalah kasus 18 Agustus. Sekarang sudah 21 Agustus, berarti tiga hari yang lalu kasus baru masih cukup banyak, 4 ribu. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang gejala klisnya tidak cukup berat. Tidak signifikan. Rata-rata kasus per hari di seluruh Indonesia itu ada sekitar 4 ribu. Nah, tetapi ini kadang-kadang bias. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara individu. Artinya tidak terlaporkan. Baik itu, apa namanya, kalau PCR itu kemungkinan pasti dilaporkan. Karena memang pemeriksaan PCR itu bekerjasama dengan surveillance dari Kemenkes, atau Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Tetapi kalau antigen, sekarang ini sudah sangat mudah mengakses antigen. Bisa dilakukan pemeriksaan sendiri di rumah tanpa positif dan negatif, tanpa perlu dilaporkan. Kadang mereka tidak perlu lagi isolasi mandiri. Sudah positif, ya biasa saja. Karena tidak ada gejala. Karena memang saya katakan bahwa data ini bisa sekali saja bias. Kasusnya di Indonesia secara keseluruhan, yaitu sudah hampir kurang lebih 6 juta sekian dengan meninggal dunia 157 ribu kasus. Kemudian, sedangkan jenis atau tipe dari COVID sendiri ini, kita tahu sendiri ini sangat mudah bermutasi. Itulah sebabnya mengapa dari dulu kita meragukan adanya vaksin. Karena kenapa? Karena memang vaksin yang dibentuk itu bisa saja diteliti untuk jenis virus tertentu. Sama seperti saya contohkan misalnya virus influenza. Itu sangat mudah bermutasi. Itulah mengapa ada banyak jenis vaksin influenza. Sering sekali yang terjadi di rumah sakit yang kami layani adalah pasien-pasiennya sudah diberikan vaksin influenza, tetapi beberapa bulan kemudian, dalam kurun waktu periode tertentu, pasiennya masih terkena flu. Nah, itu kemungkinan adalah yang pertama, faktor pertama adalah jenis virusnya berbeda. Ada lagi contohnya, misalnya mungkin perempuan-perempuan yang sebelum menikah waktu itu pernah melakukan vaksinasi HPP, untuk virus HPP, vaksin HPP. HPP pun jenisnya cukup banyak. Jadi tergantung HPP berapa, 16, 18, karena ini sangat mudah bermutasi. Ini ada beberapa contoh, supaya saya akan mengarahkan kita supaya berpikir, oh ternyata memang tidak semua virus COVID ini akan bertahan terhadap pemberian vaksin, akan kebal terhadap vaksin. Karena kenapa? Karena memang jenis dari virusnya cukup banyak. Yang pertama kita kenal dengan ALPA, pertama kali terdeteksi di England, di bulan September 2020, kemudian di Indonesia masuk 2021, itu pertama kali di Sumatera. Kemudian ada jenis yang beta, kemudian ini juga masuk di Bali, Indonesia pertama kali. Nah ini yang paling parah waktu itu, yang menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi, yaitu Delta, yang pertama kali terdeteksi di India, kemudian masuk pertama kali terdeteksi di Jakarta, kemudian yang Omikron. Omikron ini angka penularannya cukup tinggi, sampai 500 persen. Bahkan di atas 100 persen. Mungkin kalau yang dari lain, penularannya dari droplet, kemudian kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksius. Tapi kalau Omikron, mungkin dalam satu ruangan kita sudah pasti terkena semua. Tetapi memang gejala klinisnya tidak terlalu berat, seperti jenis-jenis virus yang lain. Nah, dari sinilah mengapa dikembangkan beberapa jenis vaksin, dan efektivitasnya pun akan berbeda-beda. Nah, perlu diketahui, pengembangan vaksin itu sebenarnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Kami di farmasi atau bagian riset and development, di bagian industri farmasi, mengembangkan suatu obat atau satu jenis vaksin, mulai dari vaksin itu direserse, begitu dikembangkan, sampai vaksin itu jadi, itu memerlukan sebenarnya 10 tahun. Kalau kita berpikir ke belakang, COVID ini mulai muncul terdeteksi 2019. Makanya kita sebut COVID-19. Sekarang 2022. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, 2 menjalani ke 3 tahun. Jadi sebenarnya, mustahil kalau kita menemukan satu vaksin yang benar-benar bisa, apa namanya, menghambat perkembangan COVID itu sendiri. Makanya sekarang, pengembangan vaksin terus berjalan. Bapak-Ibu, untuk mendapatkan yang benar-benar sempurna. Contoh yang vaksin yang memang tidak terbantahkan, misalnya vaksin hepatitis. Vaksin hepatitis B, misalnya kita menggunakan booster, booster pertama, booster kedua, dan booster ketiga. Kemungkinan itu efektivitasnya sampai 90-100%. Artinya kalau kita mendapatkan vaksin hepatitis, kemungkinan 9-100% kita sudah tidak lagi bisa terpapar dengan hepatitis. Misalnya. Atau dengan kata lain, vaksin HIV. Sampai sekarang masih dilakukan pengembangan klinis, atau penelitian klinis. Kenapa? Karena memang virusnya sangat mudah sekali bermutasi. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang vaksin HIV belum dipatenkan, atau belum digunakan. Kemarin ada kabar bahwa sudah diuji secara klinis, tetapi ternyata tidak berhasil. Karena memang butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kalau menurut perjalanan dari penemuan suatu obat, atau vaksin itu mulai dari uji preklinis, kemudian uji fase 1, fase 2, fase 3, uji klinis pada manusia, manusia sehat, manusia yang sakit, manusia kelompok tertentu, ibu hamil, anak-anak. Jadi mempunyai proses yang sangat panjang. Dan setelah itu pun tugas kita tidak selesai. Setelah vaksin itu dilegalisasi oleh dunia, tersebut dengan FDA, atau di Indonesia, yaitu Badan POM, itu pun masih harus digunakan surveillance, yaitu post-marketing. Itulah tugas-tugas kita di layanan kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit. Kita melihat apa dampak atau apa efek samping kita diberikan tugas, yaitu memantau atau memonitoring kipi, kemudian kita memonitoring efek jangka panjang setelah vaksin itu diberikan. Karena memang ini pengembangannya dalam waktu singkat. Makanya banyak memang tenaga-tenaga ahli, peneliti, atau bahkan masyarakat umum yang meragukan apakah vaksin ini dipolitisasi. Apakah memang vaksin ini benar-benar efektif? Kenapa kita harus terus mengulang-ulang atau memberikan booster dalam tubuh kita? Karena memang kita belum mendapatkan jenis vaksin yang menyeluruh, yang sempurna, yang bisa meng-cover semua bentuk tipu virus COVID-19. Dan ini masih terus dikembangkan, termasuk di Indonesia menjadi pro-contra. Ada vaksin merah putih, ada vaksin apa, vaksin dari universitas yang bekerja sama dengan menteri pertahanan, karena itu memang sangat penting membutuhkan tenaga ahli yang profesional, kemudian membutuhkan biaya, resources yang cukup tinggi dan cukup besar. Dan ini masih terus berjalan sampai sekarang. Di awal, kita diperkenalkan dengan beberapa jenis vaksin. Sebenarnya ini bukan hal yang baru di dunia farmasi. Jadi ada jenis vaksin, yaitu namanya subunit, kemudian ada jenis vaksin inactivated, kemudian ada jenis vaksin protein, ada jenis vaksin yang menggunakan materi genetik seperti DNA dan mRNA, kemudian ada jenis vaksin yang menggunakan viral factor. Nah, waktu itu pertama kali di Indonesia, vaksin yang tersedia adalah jenis inactivated. Nah, banyak juga pro-contra. Kenapa Sinovac? Kenapa dari Cina begitu ya? Ada banyak pertimbangan dari pemerintah. Yang pertama waktu itu adalah produksinya cukup banyak. Artinya, kalau kita menggunakan Pfizer, Moderna yang dari Eropa, itu memungkinkan, tidak memungkinkan untuk meng-cover sebaran vaksin merata di Indonesia. Itu yang pertama. Karena Sinovac waktu itu produksinya cukup banyak. Kemudian yang kedua, ini menggunakan inactivated, yaitu vaksin yang bersumber dari virus itu sendiri yang dilemahkan, yang di-inaktifkan. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah vaksin ini bisa stabil pada suhu 2 sampai 8. Bayangkan di seluruh letak geografis di Indonesia, kalau kita menggunakan vaksin jenis mRNA, atau viral factor, atau jenis mRNA yang paling banyak digunakan di Eropa, dan dia hanya stabil di minus 70 dan minus 28. Kita harus menggunakan resursus yang cukup besar, seperti cold chain, chiller, di pusat smas mungkin tidak ada chiller, tidak ada cold chain waktu itu. Sekarang mungkin sudah ada. Mungkin kita cuma punya box ice. Bagaimana caranya mendistribusikan vaksin yang stabil pada suhu 70, dari Sabang sampai Merauke. Dulu juga kami dari farmasi agak berpikir kritis, apa benar vaksin yang disuntikkan dalam tubuh kita ini benar-benar masih efektif. Karena dia stabil, artinya aman, artinya baik digunakan pada suhu minus 70 untuk mRNA. Sedangkan itu di perjalanan memang benar, dikontrol suhunya, dikemas dengan sangat bagus, repacking dengan menggunakan pesawat, dalam perjalanan sudah diperhitungkan semua. Maka salah satu alternatif yang bisa gunakan untuk vaksin pertama, dosis pertama, dan dosis kedua adalah jenis ineptipetid, yaitu Sinovac waktu itu. Selain faktor yang banyak diproduksi, kemudian stabilitas yang juga memungkinkan untuk daerah di Indonesia, kemudian juga vaksin ini juga salah satu yang dilakukan uji klinis di Indonesia. Jadi memang uji klinis efektifitas dari vaksin ini belum tentu akan sama dari setiap negara, karena rasnya berbeda. Objeknya berbeda. Kebetulan Sinovac ini diizinkan dilakukan uji klinis di Indonesia. Waktu itu tiga negara, kalau saya tidak lupa, Indonesia, China, sama satu lagi di Timur Tengah. Saya lupa negaranya. Waktu itu saya benar-benar ingat. Saya bahkan sampel dan populasinya pun saya ingat. Untuk Sinovac. Waktu kita gunakan untuk vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, setelah kita berbenah, kemudian kita melengkapi fasilitas di layanan kita, kita punya chiller, kemudian kita punya cold chain, kemudian pemerintah juga sudah menganggarkan dana yang cukup banyak, sehingga kita juga bisa melayani vaksin jenis-jenis lain, seperti jenis protein, atau vaksin DNA, atau mRNA. Nah, sekarang sasaran vaksin di Indonesia sebenarnya untuk dosis pertama itu 74%, atau sekitar sudah cukup banyak ya. Kemudian dosis lengkap itu sekitar 62%. Kalau di rata-rata di seluruh dunia, Indonesia ini cukup cepat. Kita masuk lima besar yang sasaran vaksinnya sudah terrealisasi. Nah, pertanyaannya kenapa masih satu dosis? Karena memang banyak faktor. Yang pertama sebenarnya vaksinnya tidak merata di seluruh Indonesia. Yang kedua memang keinginan masyarakat kita memang kalau tidak dibuat persyaratan, misalnya persyaratan penerbangan, kemudian persyaratan administrasi kenegaraan, harus syaratnya vaksin satu, vaksin dua. Mungkin masyarakat kita tidak memilih untuk tidak vaksin. Mungkin mereka belum mengalami, kita tidak berdoa supaya mereka mengalami sendiri COVID-19 atau keluarga mereka. Tetapi menurut survei, rata-rata orang yang mau divaksin adalah orang yang pernah memang mempunyai kontak langsung dengan COVID-19. Entah itu terinfeksi sendiri ataupun keluarganya yang terinfeksi. Jadi punya pengalaman historikal terhadap COVID-19 atau nakes paling tidak wajib harus divaksinasi. Karena memang kita berada di, kalau dulu di awal kita dibilang garda terdepan, tapi sebenarnya kita ini garda yang paling belakang, yang garda paling akhir. Kalau kita yang tidak mempunyai sistem kekebalan yang cukup baik, kita juga ikut tumpur. Makanya kenapa diprioritaskan adalah nakes. Jadi harapannya memang, walaupun gejala kelinikannya tidak cukup signifikan atau tidak cukup buruk untuk Omikron, sebaiknya memang nakes yang diutama, seluruh nakes di Indonesia harus divaksinasi atau harus diberikan booster. Nah inilah gambaran vaksin yang ada di Indonesia. Untuk seluruh Indonesia sebenarnya kita cukup baik. Memang untuk negara berkembang, penduduknya cukup banyak. Jadi hampir mirip-mirip dengan India, kemudian Amerika dan China. Jadi sesaran vaksinnya cukup baik. Dibandingkan negara-negara Asia lain yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah tadi sudah saya jelaskan di awal, ada beberapa jenis platform dari vaksin. Vaksin yang pertama adalah viral factor, kemudian adalah DNA, atau RNA ini sebenarnya sama saja, sama-sama materi genetik, kemudian ada protein, kemudian ada kill atau unactivated virus. Nah saya akan pertama dari unactivated virus yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah virus yang dinonaktifkan. Keuntungannya, waktu itu ada pertanyaan seperti ini. Kalau saya sudah divaksin, kemudian saya tes PCR, kemudian saya positif atau tidak? Jawabannya tidak. Karena memang ini adalah virus yang dinonaktifkan. Jadi tidak terdeteksi secara polimerase, secara pemeriksaan PCR. Nah kemudian keuntungannya untuk vaksin-vaksin dari virus unactivated adalah dia stabil pada suhu 2 sampai 8. Jadi untuk distribusinya masih memungkinkan lebih efisien untuk kita gunakan di Indonesia. Saya yakin sekali, Bapak-Ibu, ini sangat sulit untuk dilakukan. Khususnya untuk yang di Puskesmas atau yang di Dinas Kesehatan yang mendistribusikan vaksin-vaksin ini. Tolong sangat diperhatikan sekali suhu dari vaksin yang Bapak-Ibu berikan kepada pasien. Kenapa? Karena sangat percuma vaksin ini kalau sudah rusak atau sudah tidak efektif, kemudian disuntikkan kepada pasien. Pasiennya pasti akan terpapar COVID lagi. Jadi untuk yang unactivated, itu stabil pada suhu 2 sampai 8. 2 sampai 8 derajat sensius sehingga mempermudah untuk distribusi. Kemudian kalau yang protein, kalau protein ini yang digunakan adalah spike protein, protein dari virus itu sendiri, kemudian dikembangkan, dibuat menjadi bentuk vaksin. Kalau DNA dan RNA, ini yang dikembangkan oleh Novofax, kemudian Pfizer dan Moderna, ini yang kita gunakan untuk booster, memang efektivitasnya cukup baik karena yang digunakan adalah materi genetik. Dari hasil uji klinis pun membuktikan bahwa memang efektivitasnya cukup baik. Kalau viral factor, ini sama waktu pengembangan virus-vaksin yang sudah ada sekarang, seperti rubella, cacar, dan lain sebagainya, itu menggunakan viral factor yang tidak menginfeksi manusia. Perlu saya kasih tahu, Bapak-Ibu, bahwa virus ini kalau kita sebut di dunia kesehatan adalah bersifat antigen. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita sebut dengan antigen. Entah itu hidup, ataupun tidak hidup, ataupun setengah hidup, seperti virus ini kan bisa dibilang benda mati, atau bisa juga dikatakan benda hidup. Jadi mereka ini semua kita sebut dengan antigen. Nah, secara otomatis sebenarnya tubuh kita, kalau antigen masuk ke dalam tubuh kita, akan membentuk antibody dengan cara mengenali. Tetapi kalau misalnya antigennya cukup banyak, seperti serangan yang cukup besar, maka antibody atau sistem pertahanan tubuh kita tidak akan cukup untuk melawan si antigen. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, kalau misalnya antigen ini adalah hal yang baru, artinya antibody kita belum pernah mengenali. Itu pun akan secara otomatis tubuh kita akan mengeluarkan sistem pertahanan tubuh untuk mengenali. Kalau jumlahnya itu sedikit, maka tubuh kita akan bisa mempertahankan. tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, maka tubuh kita tidak akan sanggup. Makanya jumlah antigen yang dimasukkan, baik itu N-activated, baik itu protein, baik itu DNA atau RNA atau viral factor, ini jumlahnya dimasukkan dalam jumlah yang sangat kecil masuk ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita menyesuaikan terhadap antigen ini, mengenalinya, kemudian membentuk antibody-nya, sehingga antibody-nya terbentuk. Itulah beberapa waktu kemarin itu, setelah disuntik vaksin Sinovac, vaksin pertama dan vaksin kedua, kami beberapa membuktikan, atau ada dokter di beberapa di rumah sakit itu, setelah dia disuntik vaksin, atau kita sebut dengan antigen, beberapa hari setelahnya, kemudian dia memeriksakan apakah sudah terbentuk antibody, dan itu memang macam-macam. Ada yang antibody-nya berapa persen, ada yang 90 persen, bermacam-macam. Karena memang tubuh kita, atau fisiologi tubuh kita juga berbeda-beda. Itulah penyebabnya kenapa efektivitas ini pun akan berbeda-beda jumlahnya, baik tiap individu, baik tiap ras, maupun tiap kelompok. Jadi akan berbeda-beda. Kenapa Sinovac waktu itu, oh saya sudah ingat, kenapa Sinovac waktu itu efektivitasnya 80-90 persen di Turki, sedangkan di Indonesia waktu itu hanya 50-an persen. Tetapi tetap bisa kita gunakan. Karena memang syarat WHO, ada syarat WHO efektivitasnya itu sekitar 50-berapa persen. Kalau sudah mencapai itu, maka vaksin itu boleh digunakan. Karena memang respon dari tubuh kita juga berbeda-beda. Nah ini adalah penjelasannya ya. Kalau tradisional itu salah satunya adalah inactivated, kemudian protein-based. Contoh dari inactivated yaitu Sinovac. Kemudian spike protein, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau yang genetik, ini yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna, yaitu spike pack dan comirneti. Kemudian vaksin factor, ini juga yang digunakan untuk membuat vaksin-vaksin seperti campak, gondok, dan rubella. Tetapi memang kalau untuk pasien COVID, ini jarang untuk pasien factor, karena memang tidak stabil. Nah ini efektivitasnya yang dipublish, pasti Bapak-Ibu sekalian juga sudah tahu, kalau Sinovac itu di Indonesia sekitar 40-50 persen, tetapi tenang saja ini sudah masuk ke dalam batas minimum aktivitas yang ditetapkan oleh FDA atau WHO, sehingga ini boleh digunakan. Boleh digunakan 18-60 tahun, bisa digunakan 2 dosis, dengan rentan 3 minggu. Kemudian AstraZeneca, ini 70-80 persen, sama 2 dosis. Kemudian Moderna yang cukup baik, efektivitasnya itu 94 persen. Ini yang digadang-gadang boleh digunakan sebagai vaksin booster. Tetapi, kalau kita mengingat ke belakang, ternyata efek samping atau kipinya juga cukup banyak. Banyak orang yang tidak tahan di suntik Moderna. Ada nyeri, kemudian sakit kepala, kemudian ada juga yang flu, bahkan ada beberapa teman-teman kami, kesehatan yang harus dirawat inap, masuk ke IGD setelah mendapatkan vaksin Moderna. Tetapi ada juga yang tidak merasa apa-apa. Itu memang karena respon tubuh yang berbeda-beda. Kemudian ada Pfizer, kemudian ada dari produk Johnson & Johnson, kemudian ada Sputnik, kemudian ada Sinopharm, kemudian Novovac. hampir semua platform dari vaksin ini sudah ada di Indonesia. Tapi memang, Bapak-Ibu sekalian, saya akui sebagai tenaga kesehatan, distribusinya itu tidak merata. Kadang-kadang kita vaksin satunya apa, kemudian vaksin yang tersedia untuk yang keduanya apa, kemudian boosternya apa. Mau tidak mau, karena memang vaksin-vaksin ini tidak diproduksi di Indonesia. Rata-rata kita masih impor dari luar negeri, sehingga memang, mau tidak mau, itu harus kita gunakan. Nanti saya jelaskan, boleh nggak kalau misalnya kita vaksin yang pertamanya ini, kemudian vaksin yang keduanya ini, kalau boosternya ini. Nah, dasarnya adalah jenis dari platformnya. Artinya gini, kalau misalnya kita vaksin satu dan vaksin kedua menggunakan unactivated, kemungkinan untuk booster bisa menggunakan DNA atau mRNA. Tapi kalau misalnya kita pertama kita menggunakan unactivated, maka tidak direkomendasikan untuk menggunakan dosis kedua, yaitu menggunakan DNA atau RNA. Nah, itulah sebabnya kenapa boleh dicampur atau tidak boleh dicampur, itu tergantung dari platform dari vaksin COVID sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Bagaimana sih efek dari paparan COVID ini jangka panjang? Pada dulu, waktu itu sekarang banyak hoax yang beredar, bahkan sampai sekarang, ada orang yang memang memilih untuk tidak dipaksin dan tidak percaya terhadap COVID. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mengalami masa-masa yang sulit. Obat di mana-mana kosong, oksigen di mana-mana langka, kemudian pasien meninggal di mana-mana. Terus kemudian beredar info bahwa itu meninggal bukan karena COVID, tapi karena memang penyakitnya, karena memang dia sakit. Ya iya, karena diperburuk karena COVID-nya. Nah, sebenarnya rata-rata kalau untuk yang mild atau yang sedang, itu sebenarnya dua minggu, kalau tubuh kita mempunyai sistem pertahanan tubuh atau antibody yang cukup, dua minggu sebenarnya sudah sembuh. Benar-benar sembuh, kalaupun diperiksa secara PCR, kalau dia tidak long term, itu kita sebenarnya sudah sembuh dari COVID. Nah, tetapi kan seperti yang saya bilang tadi, respon tubuh kita ini berbeda-beda. Kalau sistem kekebalan tubuh yang dibangun tubuh kita ini juga berbeda-beda, maka hasilnya juga akan pertahanan dari COVID-19 dalam tubuh kita juga akan berbeda-beda. Jadi kalau dua minggu itu kita harapkan sudah sembuh, makanya dari sinilah latar belakang, berapa lama seorang itu butuh isolasi, isolasi mandiri, kalau tidak ada gejala, kemudian akan kembali ke tempat bekerja. Tapi kalau saviour, itu membutuhkan waktu simptom gejala penyakit itu keluar lima sampai enam hari atau satu minggu, kemudian akan bertahas selama tiga minggu, kemudian dia akan recovery setelah lebih dari satu bulan. Nah, kemudian ada beberapa jenis kasus yang kita temukan di rumah sakit itu long term. Artinya, sudah satu bulan, kalau dicek masih positif, tetapi sudah tidak ada gejala. Nah, itu juga ada. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Karena kenapa? Ini akan bermasalah untuk pelaku-pelaku perjalanan. Kenapa? Karena mereka akan terus terdeteksi positif, padahal gejalanya sudah tidak ada. Dan itu pun ada kasusnya. Jadi, jangan langsung menjustifikasi bahwa laboratoriumnya abal-abal, saya sengaja di COVID-COVID-an, dan itu memang kenyataan. Ada pasien-pasien yang seperti itu. Kebanyakan orang COVID-19 mengalami gejala ringan, ringan sampai sedang, 10-15 persen berkembang menjadi penyakit serius, dan 5 menjadi sakit kritis. Nah, biasanya orang sembuh dari COVID-19 setelah dua sampai enam minggu. Nah, tapi yang perlu kita aware dari COVID ini adalah dampak jangka panjang setelah terinfeksi. Dulu saya pernah dapat info dari teman-teman di China, karena pertama kali waktu itu penyakit ini pertama kali muncul di China, katanya kalau sudah terpapar sekali di COVID, maka paru-paru kita tidak 100 persen berguna. Itu benar atau tidak? Ya, mungkin saja. Ya, karena memang dampaknya akan ada dalam jangka waktu panjang. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian harus diperhatikan dampaknya bukan hanya untuk di paru-paru saja. Sudah banyak penelitian ternyata COVID ini berhubungan dengan penyakit jantung, kemudian meningkatkan resiko diabetes mellitus, meningkatkan resiko-resiko yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Ini adalah salah satu contoh dari gambaran pasien COVID. Hampir rata-rata 99 persen, atau bahkan dikatakan 100 persen, pasien itu demam, kemudian ada yang batuk, ada yang tidak, karena memang prognosisnya 59-82 persen, kemudian ada fetik, kemudian ada anoreksia, kemudian ada juga anosmia, tapi tidak semua. Ada juga kehilangan rasa, tapi tidak juga semua. Ada juga yang diare, kemudian juga ada headache. Tapi kalau gambaran parunya sangat mempunyai ciri khas sekali, seperti ini. Hampir paru-parunya tenggelam, hampir mirip TBC, tapi ini bukan TBC. Tapi kalau radiologi, ini bagian dari teman-teman pita radiolog yang membaca ini, mereka sudah sangat mahir sekali, sudah paham apakah ini COVID, atau apakah ini TBC, atau gangguan paru yang lain, seperti pneumonia. Jadi dia mempunyai ciri-ciri khusus yang lain. Seperti yang saya katakan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sebagian dari pasien-pasien kita ini dikenal dengan post-COVID condition, atau keadaan setelah terpapar COVID. Ada yang benar-benar sembuh 100 persen, tidak ada gejala, tidak ada penyakit peronis setelahnya, tetapi ternyata ada pasien-pasien kita, atau orang-orang kita, setelah terpapar COVID, ternyata mengalami masalah-masalah klinis, mulai dari sedang sampai dengan serius. Yang dilaporkan dari menurut penelitian, ada gangguan kardiofaskular, kemudian gangguan pernafasan, kemudian gangguan sensitivitas dari kulit, atau dermatologi, kemudian ada juga gangguan neurologi, kemudian ada psikiatri. Nah, ini tidak terbantahkan. Kenapa? Karena memang ternyata sebelum kena COVID, belum ada penyakit-penyakit ini pada pasien itu. Nah, setelah post-COVID, ternyata pasien-pasien ini mengalami. Dan datanya ini akurat, dan ini terjadi di hampir seluruh negara. Yang paling sering adalah psikiatrik atau gangguan. Karena kenapa? Ada yang kehilangan keluarga, ada yang hampir orang tuanya meninggal karena-kara COVID. Bahkan baru minggu ini, terjadi kasus bunuh diri dari seorang ibu karena belum bisa terima karena suaminya meninggal karena COVID. Bayangkan, yang terjadi dampaknya adalah bukan pasien yang tertapar COVID itu sendiri, tetapi orang lain atau keluarganya terdampak secara mental atau psikiatrik. Jadi, ini memang real, Bapak-Ibu sekalian. harapannya supaya kenapa booster ini penting, supaya kita bisa menghadapi sistem pertahanan, supaya penyakit-penyakit ini tidak terjadi. Karena memang vaksin ini adalah profilaksis, atau vaksin ini merupakan preventif, suatu tindakan preventif yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi, ada gangguan sarap, kemudian kardiofaskular, kemudian dermatologi, kemudian hematologi, kemudian pulmenari, renal, gangguan endokrin. Nah, ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah, mekanisme secara patofisiologi. Tetapi secara umum, yang seperti saya katakan tadi, yaitu virus masuk ke dalam tubuh kita itu bertindak seperti antigen, maka tubuh kita akan membentuk antibody. Nah, dalam prosesnya ini, kalau Bapak-Ibu pernah belajar imunologi, pasti masih ingat, pasti saya yakin, kalau masyarakat atau perawat pernah belajar imunologi, maka tubuh kita akan bereaksi, reaksi inflamasi, mulai dari kemerahan, dolor, kemudian sampai mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Nah, mediator-mediator inflamasi inilah yang, apa namanya ya, yang berperan utama menyebabkan penyakit-penyakit ini. Kalau misalnya mediator-mediator inflamasi itu tidak terkendali, atau kita sebut dengan badai sitokinin, itu salah satu mediator inflamasi ya. Ada sitokinin, ada TNF-alpha, kemudian ada beradikinin, ada banyak sekali mediator-mediator inflamasi. Kemudian saat virus ini masuk, kemudian tubuh kita membentuk antibody, maka mediator-mediator itu dilepas. Kalau misalnya pelepasan itu tidak terkendali, itulah yang menyebabkan terjadinya peradangan di mana-mana. Maka terjadilah gangguan paru, kemudian gangguan di otak atau neurologi, gangguan di jantung, karena memang targetnya adalah sel, bagian terkecil dari tubuh kita. Jadi ini bisa dijelaskan secara patofisiologi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah salah satu penelitian dari beberapa penyakit, yaitu ada kardiofaskular, kemudian ada penyakit sintomatis, kemudian gastro, kemudian ada penyakit seperti sakit kepala, gangguan mata, kemudian gangguan pendengaran, gangguan penciuman, kemudian sakit di bagian tulang, kemudian ada sakit di bagian paru. Ini dibedakan dari grafiknya, yaitu untuk pasien-pasiennya. Memang yang cukup banyak, yang tidak dipetakan itu di bagian sintomatis. Ada yang merasa nyeri kepala setelah post-COVID, setelah dua bulan, empat bulan, enam bulan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Pasti ada hal-hal preventif yang bisa dilakukan, karena Bapak-Ibu bahayanya lagi, sebenarnya obatnya tidak ada. Belum ada. Rata-rata baik obat maupun vaksin ini masih emergency use. Belum ada obat-obat yang memang benar-benar di-approve oleh FDA maupun badan POM yang memang benar-benar adalah digunakan untuk obat COVID. Obat COVID yang kita gunakan sekarang adalah obat-obatan yang digunakan untuk comorbidnya, atau untuk gejalanya. Sedangkan antivirus yang kita gunakan, sebenarnya antivirus yang sudah digunakan jauh-jauh hari. Awal-awal kita menggunakan antivirus untuk HIV, kemudian antivirus untuk flu, seperti pavitiravir. Sebenarnya itu obat flu. Tidak ada obat yang benar-benar sekarang ditemukan untuk COVID-19. Kenapa? Karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, butuh waktu yang cukup panjang, yaitu sampai 10 tahun. Sekarang masih berjalan 3 tahun. Tidak mungkin kita menemukan obat-obat yang benar-benar sempurna untuk COVID-19. Maka yang bisa kita lakukan adalah pencegahan atau preventif. Inilah tugas besar kita. Di sinilah bagian-bagian dari tugas kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, supaya pasien tidak terpapar. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah vaksin. Selain juga melakukan kebiasaan hidup yang bersih, yang baik. Kemudian selalu menjaga protokol kesehatan. Karena pagi ini kita berbicara tentang vaksin, maka saya akan menjelaskan kalau vaksin dosis pertama dan dosis kedua, mungkin Bapak-Ibu sudah paham, sudah banyak mendapat penjelasan. Nah, kapan sih booster ini mulai diperkenalkan? Ternyata itu diperkenalkan di September 2021. Kalau Bapak-Ibu pernah mendapatkan vaksin hepatitis, tadi saya sudah singgung, kenapa kita butuh booster? Karena memang vaksin hepatitis, contohnya untuk vaksin hepatitis, kita suntik pertama, kemudian kita suntik bulan kedua, kemudian 4 bulan berikutnya, sehingga memang benar-benar antibody yang dibentuk dalam tubuh kita itu benar-benar sempurna. Jadi, sama seperti COVID juga, ternyata untuk dosis pertama dan dosis kedua tidak benar-benar membuat kekebalan tubuh kita sempurna, sehingga kita membutuhkan booster. Nah, pertanyaan yang sering adalah, kita mau booster sampai kapan? Mau ke-6, ke-7, atau seperti apa? Nah, kita lihat lagi nanti. Karena memang saya jelaskan tadi bahwa vaksin yang dibentuk ini adalah berdasarkan virus atau jenis virus yang berkembang saat ini. Kalau misalnya nanti virusnya baru lagi, kita nggak tahu apakah akan dikembangkan jenis vaksin yang baru. Kemudian Oktober 2021, booster ini disetujui, boleh digabung antara dua mereng, seperti Moderna dan Janssen & Janssen, kemudian Dopember 2021 boleh diberikan hanya untuk 18 tahun, kemudian 2021 di-approve boleh 16-17 tahun, kemudian di Januari 2022 ternyata sudah boleh di atas 12 tahun dan kelompok tertentu. Nah, kenapa ini tidak dari awal diperbolehkan? Karena memang membutuhkan waktu penelitian yang cukup. Apakah booster-booster ini aman untuk usia-usia atau kelompok-kelompok tertentu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan regulasi FDA, sebenarnya yang mau saya sampaikan itu ada jangka waktu. Dari beberapa negara, mungkin dari beberapa negara akan berbeda. Kenapa? Karena memang penyebaran dari virusnya itu sendiri juga berbeda-beda. Terus yang kedua adalah ketersediaannya juga berbeda-beda. Tetapi yang direkomendasikan dari FDA itu jaraknya adalah 4 bulan. 4 bulan dari pemberian booster pertama ke booster kedua. Jadi jangan sampai nanti, ada juga sih 3 bulan. Negara lain memperbolehkan 3 bulan. 3 bulan boleh. Tergantung dari regulasi yang ditetapkan oleh negara itu sendiri. Jadi pemberian dari booster pertama dan booster kedua. Jadi kalau saya sebut booster pertama, berarti itu dosis ketiga. Dan dosis keempat itu boleh diberikan 3 sampai 4 bulan. Itu rekomendasi dari FDA. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari CDC, yang direkomendasikan dari FDA. Ini kita berbicara tentang booster. Bukan tentang dosis pertama dan dosis kedua. Tetapi, sorry, tentang booster. Nah, kalau misalnya Pfizer, BioNTech, itu kurang lebih jaraknya minimal 3 minggu. Kemudian Pfizer dan BioNTech berdasarkan umur 12 tahun, untuk dosis pertama 3 sampai 8 minggu. Kemudian untuk mendapatkan booster direkomendasikan paling tidak 5 bulan. Kemudian untuk dosis ke-2 atau dosis ke-4 itu jaraknya 4 bulan. Begitu juga dengan Moderna, kemudian Johnson & Johnson. Mungkin di Indonesia akan berbeda atau paling tidak hampir mirip. Ini kan regulasi yang digunakan di Amerika. Sesuai dengan efektivitas dari platform vaksinnya. Nah, ini untuk kelompok umum. Artinya kelompok yang tidak memerlukan perhatian khusus. Nah, kemudian untuk yang imunokompromis. Ini pun masih di Amerika ya, Bapak-Ibu sekalian. Belum di Indonesia. Ini sudah diumumkan, nanti akan mendapatkan booster ke-3 alias dosis ke-5. Sorry. Kalau untuk imunokompromis, mereka mendapatkan 3 dosis. Kemudian untuk boosternya juga 2 kali, yaitu dosis ke-4 dan dosis ke-5. Sebenarnya boosternya 2 kali. Tetapi kalau untuk imunokompromis, mereka bisa mendapatkan 5 dosis. Tetapi di Indonesia, kalau saya salah, nanti mohon dikoreksi ya. Kayaknya untuk yang imunokompromis juga diberikan 2 kali untuk dosis lengkapnya. Kemudian dosis boosternya itu diberikan juga 2 kali. Itu tergantung dari regulasi yang disepakati oleh negara masing-masing. Nah, beberapa pasien, ternyata ini beberapa pasien yang disurvey, ternyata setelah terpapar COVID-19, itu ternyata ada beberapa pasien yang memang mengalami post-COVID atau gejala-gejala klinis tertentu setelah terpapar COVID-19. Nah, apakah booster ini begitu penting? Apakah booster ini begitu aman? Atau cukup? Kadang-kadang orang merasa kalau seksedor di booster harusnya tidak sakit. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor apakah benar yang disuntikkan itu benar-benar masih efektif. Apakah efektifitasnya secara distribusi dari tempat ke tempat, daerah ke daerah, benar-benar memang seksedor ini masih efektif atau tidak? Kalau memang itu masih efektif, harusnya booster ini begitu sangat penting. Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini salah satu penelitian dasar kenapa booster ini penting, yaitu dilakukan memang di Israel. Jadi ada total 182 populasi yang diberikan booster keempat. Nah, dibandingkan dengan booster ketiga, yaitu dari data 182 ribu subjek yang diteliti, yang sudah mendapatkan booster ketiga, kemudian dilakukan penelitian pemberian booster keempat, memang setelah hari ke-14 dengan hari ke-30 dibandingkan hari ke-7, itu ada penurunan mulai dari konfirmasi PCR-nya sampai 52 persen, kemudian gejala yang ditimbulkan seperti sintomatik itu sampai 61 persen penurunannya, kemudian pasien yang terpapar tadi itu apakah perlu dirawat di rumah sakit atau tidak, itu menurun sampai 72 persen, kemudian ada meningkat menjadi severe COVID, itu bisa menurun 64 persen, kemudian angka kematiannya juga cukup signifikan. Nah, lagi-lagi kita mengambil data, karena memang data itu sangat penting. Kalau kita tidak ada data, maka kita tidak bisa mengambil keputusan apakah ini perlu dilakukan atau tidak. Jadi menurut data yang digunakan, yang dilakukan oleh FDA, waktu penelitian ini adalah 182 ribu populasi, ternyata memang booster keempat atau dosis keempat, atau booster kedua atau dosis keempat, ini cukup penting dalam preventif COVID-19. Nah, kita tidak tahu nanti setelah ini akan ada tipe virus yang lain mungkin yang akan berkembang atau bermutasi, paling tidak kita sudah melakukan usaha sebagai preventif untuk membuat pertahanan di dalam tubuh kita sendiri, di dalam tubuh kita masing-masing, sistem kekebalan tubuh kita masing-masing sebagai preventif pribadi. Nah, kalau dari data ini dijelaskan bahwa memang untuk yang tidak mendapatkan vaksin, itu ada lima kali lebih beresiko untuk terpapar COVID-19, kemudian ada dua kali lipat resiko untuk positif COVID-19 dibandingkan dengan orang-orang yang dipaksin. Kemudian ini kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak divaksin, kemudian hanya diberikan vaksin satu kali, kemudian vaksin satu dan vaksin dua, kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan vaksin booster satu kali, kemudian vaksin booster dua kali, maka efektivitasnya lebih baik orang yang diberikan booster dua kali. Dan ini sangat jauh signifikan dengan pasien-pasien yang tidak tervaksin. Jadi, Bapak-Ibu, kita bisa menjelaskan kepada pasien kita, jangan merasa kebal atau jangan merasa COVID-19 sudah tidak ada. Jadi, ini adalah data penelitian yang masih sangat baru sekali, tahun 2022 di bulan Juli kemarin, bahwa memang yang mendapatkan booster kedua, ini cukup efektif dalam baik itu terpapar, maupun terpapar, maka efeknya tidak cukup buruk dibandingkan dengan orang yang hanya mendapatkan booster pertama dan vaksin lengkap, yaitu dosis pertama dan dosis kedua. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Permenkes, Bapak-Ibu, sebenarnya ini kalau di-googling juga banyak informasinya, artinya kalau misalnya kita booster pertamanya Sinovac, maka booster keduanya itu boleh AstraZeneca, boleh Pfizer, boleh Moderna, boleh Sinovac, boleh Sinovac juga. Kalau misalnya AstraZeneca, boleh Moderna, boleh Pfizer, boleh AstraZeneca. Kalau kita booster yang pertama, Pfizer, maka yang booster keduanya boleh Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Jadi, jangan asal booster juga. Informasi yang mau kita sampaikan, jangan sampai nanti apa yang ada itu saja yang disuntikin. Yang penting saya sudah booster, yang penting saya sudah ada vaksin keempat, supaya saya bisa naik sawat. Jangan sampai, karena memang nanti efektivitas. Saya tidak menyatakan ini tidak efektif. Karena memang yang sudah diteliti yang efektif adalah pilihan-pilihan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Badan Pong. Dan ini pun sifatnya emergency use. Bukan mutlak efektif 100%. Kalau Moderna, ini yang paling tidak banyak pilihan. Kalau saya dulu mendapatkan Moderna, maka saya harus booster Moderna. Jadi, saya sebaiknya memang harus menggunakan booster Moderna. Kemudian kalau Sinovac. Kesimpulannya yang mau saya sampaikan, Bapak-Ibu dari data hasil penyakit, menunjukkan bahwa peningkatan respon imun setelah mendapatkan dosis keempat atau booster kedua, tingkat infeksi dan penyakit parah lebih tinggi terlihat pada orang-orang yang diberikan dosis tidak sampai booster kedua atau dosis keempat, manfaat terbesar dicapai dari penerimaan dari seri primer dan booster pertama. Kemudian manfaat tambahan juga bisa didapatkan dari booster pertama dilengkapi dengan booster kedua atau dosis keempat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang paling saya harapkan dari kita semua, selain memang tugas kita berat untuk mengedukasi sasaran vaksin kita supaya mau di booster, tugas yang paling satu lagi yang saya harapkan adalah supaya memang saat mendistribusikan vaksin ini benar-benar dijaga suhunya, dijaga stabilitasnya, agar supaya memang vaksin yang kita berikan kepada sasaran vaksin kita ini memang benar-benar efektif. Kalau memang fasilitasnya belum mencukupi atau belum memenuhi persyaratan, sebisa mungkin tidak perlu menyimpan vaksin di layanan kesehatannya. Mungkin kalau memang belum bisa melayani vaksinasi, sebaiknya jangan dipaksakan. Tidak apa-apa kok pakai es batu, dimasukkan ke toolbox. Itu suhunya sangat ekstrim, tidak stabil. Apalagi untuk yang mRNA dan DNA, tidak boleh menggunakan batu es. Harus menggunakan chiller atau cold chain yang memang ice pack-nya itu, suhunya itu tidak, kenaikannya tidak fluktuatif. Supaya vaksin yang ada di dalam materi-materi genetik atau bahan material yang ada di dalam vaksin tersebut tidak rusak. Itu yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Mas Agu, mungkin kita bisa berdiskusi tentang vaksin booster keempat ini. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Martin atas materi yang dipaparkan. Luar biasa sekali. Dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Atau saya akan buka kolom chat-nya sehingga Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan, Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Martin? Dipersilakan, Bapak Ibu. Boleh klik di bagian partisipan, kemudian raise hand, Bapak Ibu. Ibu Eva, apakah ada yang ditanyakan, Bu Eva? Boleh di-unmute dan di-oncam-kan? Selamat pagi, Pak. Silakan, pagi. Ini saya mau tanya, untuk pemberian vaksin, itu kan ada beberapa kelompok yang, apa ya, kayak kemarin itu kebetulan saya hamil ya, Pak ya. Di situ kan untuk vaksin ada jeda tertentu, karena ada hubungan dengan kehamilan itu tadi, Pak. yang di sini saya tanyakan, yang di sini saya tanyakan, apakah ibu hamil itu aman untuk dosis ke-3 dan ke-4? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah vaksinasi itu mempengaruhi imun tubuh ya, Pak? Soalnya ada ini teman saya itu setelah vaksin Moderma itu dia radang luar biasa, Pak, di kaki. Seperti itu. Terima kasih itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Eva. Kebetulan pertanyaannya juga ada yang diajukan sama nih, Pak Martin. Apakah vaksin dosis bisa untuk ibu hamil dan menyusui? Kemudian tadi dilengkapi dengan pertanyaan Bu Eva. Apa yang mau gue, Pak Martin, untuk dijawab? Ya, saya akan jawab ya. Untuk vaksin, mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian booster. Booster pertama dan booster kedua. Ini memang pertama sekali memang direkomendasikan untuk, waktu itu kita punya retriksi ya. Untuk vaksin satu dan vaksin dua itu retriksinya banyak sekali. Tidak imunokompromis, tidak sakit jantung, tidak hamil, tidak apa segala macem gitu ya. Tetapi menurut perjalanannya, untuk vaksin satu dan vaksin dua ini sudah direkomendasikan aman untuk ibu hamil. Nah, untuk booster juga sama. Untuk booster juga, kalau untuk booster yang pertama, sudah direkomendasikan oleh komisus, boleh. Boleh diberikan untuk ibu hamil. Kemudian untuk yang booster kedua atau yang keempat, memang masih, saya nggak tahu apakah ada info terbaru untuk booster keempat, masih dalam proses ya. Seperti anak-anak, ya apakah sudah boleh atau tidak. Jadi nanti booster keempat menunggu informasi dari, apa namanya, dari Kemenkes. Kalau memang ada data terbaru, diperbolehkan ya kemungkinan boleh. Kenapa ini agak terlambat untuk ibu hamil? Karena memang untuk penelitiannya, ini memang di belakang. Karena subjek atau objek penelitian untuk ibu hamil, memang sangat sedikit ya. Jadi kita harus juga memperhatikan, bukan hanya ibunya, tetapi juga janinnya gitu. Untuk booster yang pertama, itu diperbolehkan atau sudah direkomendasikan, tapi untuk yang rekomendasi yang untuk booster keempat, itu mungkin masih menunggu. Karena memang Bapak-Ibu perlu digarisbawahi, untuk booster keempat, yang untuk kelompok umum atau nangkes pun belum semua di booster. Jadi kemungkinan nanti untuk yang pertama adalah untuk nangkes dulu, untuk kelompok yang sehat dulu. Kemudian nanti untuk kondisi-kondisi tertentu. Kalau di Amerika, itu hanya dibagi menjadi dua. Untuk kelompok umum sama imunokompromis. Memang untuk ibu hamil, ini masuk ke dalam kelompok imunokompromis. Seperti orang tua, atau obat-obat pasien-pasien dengan comorbid, itu kita sebut dengan imunokompromis. Jadi butuh waktu untuk memastikan untuk kelompok di Indonesia ini aman atau tidak. Begitu untuk ibu hamil ya Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah ini cukup aman tentang imunitas? Karena setelah saya vaksin, atau teman saya, atau saudara saya divaksin, ternyata ada efek tertentu. Kakinya menjadi bengkak atau ruang. Tadi saya sudah jelaskan. Itu adalah KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi kita sebutnya. Kalau kami sih KIPI ini sebenarnya setelah vaksin COVID ini aja, kita terdengar diulang-ulang KIPI-KIPI. Padahal kalau obat itu kita sebut dengan efek samping obat. Nah, perlu saya jelaskan tadi bahwa vaksin ini isinya adalah bisa protein, bisa virus yang dinonaktifkan, atau bisa juga materi genetik. Nah, itu bersifat antigen. Nah, tadi saya sudah jelaskan mekanismenya bahwa kalau antigen masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan berusaha mengeluarkan antibody, sistem pertahanan. Nah, dengan cara mengeluarkan antibody ini secara imunologik, maka akan dikeluarkan mediator-mediator inflamasi. Dampaknya adalah peradangan atau inflamasi. Bisa keluarnya itu leukotrin, bisa keluarnya itu sitokinin, bisa keluarnya itu histamin, macam-macam sekali mediator-mediator inflamasi. Dampaknya bisa macam-macam. Ada yang gatel, ada yang sesak-sesak bernafas, kemudian ada yang bengkak, karena itu memang inflamasi, mediator inflamasi. Tetapi ada juga yang tidak. Artinya tubuhnya cukup aman untuk menghandle mediator-mediator inflamasi tersebut. Jadi, ibu yang bertanya tadi ya, Bu Eva, jadi memang itu sebenarnya sangat logis sekali karena bisa menimbulkan efek tersebut. Artinya, kalau itu memang membutuhkan perawatan, bisa menggunakan obat-obatan. Atau kalau misalnya dengan obat-obatan tidak cukup, itu harus melakukan perawatan dari dokter. Jadi memang KPI ini tidak bisa dihindari. Jadi memungkinkan KPI ini untuk ada. Tetapi bisa jadi juga ada di beberapa pasien, KPI ini tidak muncul. Kalau kita ke belakang, yang paling banyak KPI-nya waktu itu moderna. Karena saya juga salah satu memonitor ada berapa jumlah sasaran vaksin yang mendapatkan KPI, ternyata ada mulai dari ringan sampai berat. Bahkan ada pasien-pasien kami yang memang harus masuk ke gawat darurat. Karena memang sesak nafas, karena terjadi penyempitan di saluran pernafasan, karena terjadi peradangan. Jadi itu memungkinkan sekali terjadi. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa ditangani, harus memerlukan pengobatan, ya harus diberikan obat-obatan untuk menangkinkan KPI tersebut. Begitu Mbak Eva, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Bagaimana Mbak Eva? Sudah terjawab? Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, salam saja. Bu Eva, dari mana asalnya, Bu Eva? Saya dari Jember Klinik, Pak. Daerah Jember, Jawa Timur. Senang sekali gabung terus acara ini. Baik, terima kasih, Bu Eva. Sudah terus bergabung, ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya dari Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pulang Pisau, Puskesmas Bukit Rawik. Kemarin, waktu ada canang program yang ini, booster keempat, khusus untuk Nakes, ada beberapa ketentuan kemarin. Kita, khusus Nakes itu, mendapatkan vaksin Moderna untuk booster pertama. Kemarin, katanya ada informasi baru, katanya yang Moderna itu boleh mendapatkan vaksin Pfizer untuk dosis keempat. Nah, tapi saya lihat tadi yang di slide-nya, Bapak, kalau Moderna itu, dia cuma pilihannya Moderna. Itu yang salah satu untuk saya tanyakan. Dan juga, yang satunya juga, tentang ini, kemarin kita, vaksin pertama kita itu kan menggunakan Sinovac, karena pandemi kita ini terus berlanjut, habis itu, jenis virusnya ini juga semakin bermutasi. Jadi, kemarin ada banyak perubahan aturan-aturan. Waktu itu, awal-awal kan tidak boleh silang. Nah, berapa saat kemudian boleh silang. Dan juga, untuk rentan waktunya juga, kemarin harusnya 6 bulan, tapi boleh dilakukan 3 bulan. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah, misalnya kemarin yang boleh silang, vaksin itu aman. Kadang-kadang masyarakat itu, oleh pertama dia mendapatkan, misalnya Sinovac, malah milih, mau dapatnya yang Sinovac juga. Dan juga, ada juga yang, dengan seperti tadi, memang efek samping, setelah vaksin itu, ada yang, mungkin ada yang skalanya berat, ada yang ringan, ada yang memang tidak bergejala. Kadang-kadang mereka juga, ingin memilih jenis vaksin yang, gejalanya lebih ringan. Dan juga, ada masyarakat itu juga bertanya, kenapa, vaksin itu, dari segi aktivitasnya kan, Pfizer itu mungkin lebih tinggi, dari Moderna. Tapi, masyarakat itu, kayaknya, ada banyak, kelihatannya banyak itu, tidak, memiliki gejala yang lebih berat, dari Moderna, seperti yang, didapatkan sebelumnya. Nah, itu juga, mungkin jadi pertanyaan, apakah memang itu, vaksinnya seperti itu, atau, mungkin ada, salah penyimpanan, atau salah penanganan, gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Feriano. Silahkan, Pak. Ya, Pak Feriano, dari Kalimantan, selamat sehat ya. Pertanyaannya ini, cukup, apa namanya, teknis sekali, yang kita temui di lapangan. Pertanyaan pertama, adalah tentang jenis booster. Nah, memang, waktu pertama kali Moderna, waktu itu, yang beredar, nah, ini memang kelemahan, atau, apa namanya, kekurangan dari, apa namanya, kesuksesan dari, pemberian vaksin ini ya. Waktu itu, memang yang diutamakan, adalah tenaga kesehatan. Ya, kita pertama kali, vaksin satu, dan vaksin kedua, Sinovac, waktu itu pertama kali. Kemudian, setelah itu, Moderna waktu itu, belum ada. Karena memang, banyak regulasi di pemerintahan juga, gitu ya, ada persetujuannya. Kita nggak tahu lah, mungkin di pemerintahan, ada Badan POM, kemudian, ada Kementerian Kesehatan, TPR, dan sebagainya, pengadaannya pun membutuhkan waktu, gitu ya. Nah, akhirnya, yang digadang-gadang adalah, vaksin mRNA, atau materi genetik ini, memang efektifitasnya, di hampir rata-rata di seluruh dunia, ini memang cukup bagus. Contohnya Pfizer dan Moderna. Bahkan, ada juga informasi, kalau kita mau berpergian ke luar negeri, maka vaksin ini yang diakui, vaksin ini tidak, begitu ya. Nah, jadi, akhirnya, didatangkanlah Moderna dan Pfizer, begitu. Memang dalam jumlah yang tidak cukup banyak. Kemudian, yang kedua perlu diperhatikan, bahwa memang tadi saya jelaskan, bahwa mRNA dan DNA, ini adalah materi dengan platform materi genetik. Jadi, dari luar negeri, sampai ke Indonesia, dia itu dalam keadaan beku. Kemudian, dari beku, dari, apa namanya, dari Kementerian Kesehatan, didistribusikan, kalau dari sini kan pihaknya Bio Farma, dari Bio Farma, ke Dinas Kesehatan Provinsi, itu pun dalam keadaan beku. Nah, setelah itu kita buka, itu hanya tahan 28 hari. Itu pun kalau penyimpanannya cukup, dan fasilitasnya aman. Nah, ini memang agak susah. Tetapi kalau Sinova, itu masih kita bisa simpan dalam beberapa bulan, di fasilitas kita. Nah, pertanyaannya, waktu itu, kita booster pertama, atau dosis ketiga, itu Moderna. Sedangkan ajuran, atau petunjuk teknisnya, maka booster keempatnya Moderna. Itu benar. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di slide saya, dari Kementerian Kesehatan juga benar. Dan menurut dari FDA, yang dari Amerika juga, CDC itu memang harusnya seperti itu. Nah, tapi sekarang, kok, boleh Pfizer? Atau misalnya boosternya Pfizer, boleh Moderna? Nah, itu alasannya, karena memang, Pfizer dan Moderna, itu sama-sama platformnya materi genetik. Jadi, diperbolehkan. Saat ini diperbolehkan. Jadi, kalau misalnya kita booster ketiganya adalah Pfizer, maka keempatnya boleh Moderna. Sebenarnya bukan hanya Moderna saja, tetapi, untuk platform yang sama, itu diperbolehkan. Dengan efektivitas minimal 80%. Nah, ini memang agak susah meyakinkan, sama, apa namanya, sasaran vaksin kita. kemarin saya mau, kemarin saya Moderna, saya menunggu Moderna. itu yang belum tentu ada nanti di daerah kita. Itu kesulitan kita. Ketersediaan vaksin. Lagi-lagi ketersediaan vaksin. Jadi, kalau kita menunggu tersedia, kita juga nggak tahu kapan. Karena itu didistribusikan pun, ada kriterianya. Di daerah Kalimantan, berapa kebutuhannya. Jumlahnya itu pun sudah ada, hitung-hitungannya. Dari pusat. Dari ke Sumatera, berapa sasaran vaksinnya. Jadi, memang keterbatasan kita sekarang adalah produksinya. Kecuali memang vaksin ini diproduksi secara massal di Indonesia, kita boleh memilih. Jadi, sebenarnya masih ada kelonggaran-kelonggaran. Dan kita juga masih menunggu penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara lain. Artinya begini, kalau boosternya A yang pertama, kemudian yang kedua boosternya B, apakah efektif? Kita juga menunggu data. Kita lagi mengumpulkan data epidemiologi, data penggunaan vaksin. Kalau memang terbukti efektif, maka akan regulasi juga akan mengikuti, ada perubahan. Itu untuk vaksin yang berbeda. Kemudian, untuk KIPI, Moderna dan Pfizer ini sama-sama efektifnya lebih dari 80%. Tetapi, dilaporkan Moderna ini KIPI-nya lebih besar. Kenapa? Kenapa? Tadi pertanyaan Bapaknya, apakah memang karena suhunya? Kalau suhu, kemungkinan tidak mempengaruhi KIPI. Kalau suhu, akan mempengaruhi stabil atau tidak stabil, dan dia dampaknya efektif atau tidak efektif. Yang mempengaruhi KIPI adalah, perlu diingat bahwa, walaupun ini adalah DNA dan mRNA, tapi di sini adalah, ada bentuk formulasi yang berbeda dari pabriknya masing-masing. Jadi, Moderna dan Pfizer. Perlu diingat bahwa, memang isi utamanya, komposisi utama dari vaksin ini adalah mRNA atau DNA, tetapi ada bahan-bahan tambahan yang lain. Itu tergantung dari pabriknya masing-masing. Itulah kenapa memang KIPI-nya lebih berbeda-beda juga. Bukan berarti kalau KIPI-nya banyak, maka efektifitasnya lebih baik. Itu tidak juga. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu konsepnya. Karena memang, pasti juga pabrik juga melakukan riset dan development atau pengembangan, bagaimana cara menurunkan KIPI. Tetapi di sisi lain ada juga pabrik, yang penting ini vaksin ini efektif. Kalau KIPI, ya bisa ditangani nanti. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Seperti obat yang kita minum. Ada obat-obat yang kita minum, ya tidak apa-apa. Tetapi ada obat yang kita minum, ternyata kita alergi. Atau ada obat yang kita minum, ternyata kita mual dan muntah. Itu memang ternyata ada komposisi-komposisi tertentu di dalam. Itu pengembangan dari pabriknya itu sendiri. Ini memang tantangan bagi kita untuk mengedukasi pasien. Kadang-kadang merasa dengan konsepnya masing-masing. Tetapi kita bisa dijelaskan dengan data. Dan perubahan regulasi yang cepat dan berubah-ubah, ini juga menjadi tantangan dari pemerintah ini juga. Kemarin boleh, sekarang sudah tidak boleh. Kemarin tidak boleh, sekarang sudah boleh. Karena kenapa? Karena memang penelitian atau informasi atau data terus dikumpulkan. Baik dari Kementerian Kesehatan, atau dari FDA-nya dunia. Sehingga regulasi juga tetap berubah. Makanya panduan penanganan COVID-19 juga berubah. Penanganan pasien-pasien COVID-19 di rumah sakit juga sudah mulai berubah. Kemarin sempat kita diperbolehkan di ruang terbuka, boleh tidak pakai masker, kemudian meningkat lagi. Sekarang harus pakai masker. Dan itu pun regulasinya berubah-ubah. Jadi kita terus mengikuti, jangan sampai ketinggalan informasi bagi Bapak-Ibu yang ada di layanan kesehatan. Kita akan mendapatkan update-update terbaru terus. Jadi pertanyaannya, kalau untuk pilihan booster 1 dan booster 2, selama itu platformnya sama, atau sumbernya sama materi genetik, itu boleh digunakan. Kemudian efek samping atau KIPI tidak mempengaruhi efektivitas. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang dilakukan setelah terjadi KIPI. Kalau memang pertama, yang perlu diperhatikan lagi bahwa memang peredaran vaksin yang berbayar, sebenarnya ada vaksin yang berbayar yang ditanggung oleh perusahaan. Itu mereka bisa memilih. Tapi memang jumlahnya tidak banyak. Mereka bisa memilih merek tertentu. Tapi memang karena ini adalah masih di subsidi dari pemerintah, mau tidak mau memang kita harus mengikuti programnya pemerintah. Belum diperbolehkan juga masyarakat umum untuk membeli secara reguler. Seperti itu, Bapak Feriano, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Bagaimana Pak Feriano? Ada yang disampaikan? Oke, cukup puas. Cuma kemarin masalahnya cuma untuk, masukkan aja, masukkan aja. Kemarin waktu kita observasi, untuk teman-teman yang sudah di vaksin bus terempat, kayaknya masih belum bisa masuk di aplikasi. Oh, iya. Iya. Oke, ya. Betul-betul. Betul. Baik. Terima kasih banyak, Pak Feriano. Dari mana, Pak Feriano, asalnya? Kalimantan Tengah, dari Kabupaten. Dari Kalimantan. Salam sehat, Pak Feriano. Salam sehat juga. Baik, ada satu pertanyaan yang coba akan saya bacakan, Pak Martin. Dan mohon izin, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah beresan, bisa disampaikan secara langsung ya, Bapak-Ibu. Dan ini pertanyaan dari Ibu Yustika, Pak Martin. Izin bertanya, jika ada orang yang memiliki alergi berat setelah divaksin COVID-19, apakah boleh menerima vaksin kembali, Pak? Iya. Jawabannya, boleh. Nah, jadi, vaksin ini, bukan hanya vaksin COVID-19 ya. Semua vaksin, baik obat, kalau obat ya, saya mulai dari obat supaya mengarahkan ke vaksin COVID-19 ini. Kalau obat, kalau dulu, obat-obat injeksi, itu biasanya sebelum diberikan, itu ada skin test. Tes alergi. Nah, tapi sekarang sebenarnya skin test ini sudah tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana kalau alergi? Nah, yang harus kita pikirkan adalah, setelah alerginya itu, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah sebagian nakes, harus tahu gitu ya, prosedur setelahnya itu. Kalau muncul kipi, apa yang perlu dilakukan? Bukan berarti, kalau nanti saya mempunyai riwayat kipi, berarti saya tidak boleh lagi dong, saya tidak mau lagi divaksin, bukan seperti itu. Artinya begini, kalau misalnya ada satu pasien di rumah sakit, harus mendapatkan obat A, dan obatnya memang benar-benar hanya obat A, gitu ya. Nah, kemudian, dia mempunyai riwayat, dia mempunyai riwayat kalau dengan menggunakan obat itu alergi. Apakah obat itu benar-benar tidak boleh diberikan? Jawabannya, boleh. Tetapi, kan ada prosedur penanganan alergi. Sebenarnya ada, ada prosedur penanganan alergi, atau prosedur penanganan shock anafilaktif, kalaupun ini benar-benar harus digunakan. Artinya begitu. Jadi, itu tidak lama. Ada obat-obatan yang memang khusus untuk obat-obat seperti ini, yang kerjanya sangat cepat. Kalau di rumah sakit itu, kalau di luar mungkin kita gatel-gatel, kita minumnya setirijin. Misalnya, saya menyebut nama obat ya, setirijin, kemudian menunggu waktu lama. Tapi kalau di rumah sakit, kalau kita berikan penyatirijin, itu kelamaan. Maka diberikan obat-obat shock anafilaktif, seperti adrenalin. Maka alerginya langsung hilang. Tanpa mengurangi efektivitas dari obat utama. Jadi, Bapak Ibu, pertanyaannya, saya mau punya rewad alergi setelah disuntik vaksin kemarin. Saya masih boleh atau tidak? Tetap boleh. Memang di rewad alergi itu nanti ada formnya, punya rewad alergi atau tidak. Artinya itu tujuannya untuk apa? Supaya nakesnya juga mempunyai aware, siap-siap nih, hasilnya nanti kalau misalnya terjadi alergi. Dan perlu diperhatikan, alergi ini kita tidak bisa menduga-duga. Apakah nanti akan muncul gatel? Apakah akan muncul penyempitan pernafasan? Apakah akan muncul ruam di seluruh tubuh? Atau akan muncul Stephen Johnson? Kita tidak juga bisa menduga-duga. Karena memang itu respon imun yang tidak bisa diduga-duga. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah persiapannya setelah itu. Jadi kalau nakes, kalau mendapatkan tasaran vaksin yang mempunyai rewad alergi, kalau dia memang yakin benar mempunyai rewad alergi, harus dikonfirmasi benar-benar. Kalau nanti terjadi alergi, apa yang perlu dilakukan? Itu ada prosedurnya. Kalau alerginya cepat, langsung terjadi alergi setelah disuntikkan, maka bisa langsung ditolong. Tapi kalau alerginya di rumah, informasi apa yang perlu diberikan kepada pasien? Sebenarnya bukan alergi saja. Ada yang demam. Ada yang takut sekali demam. Seperti Moderna ini, ada yang sampai demam, lemas, tidak mempunyai tenaga. Pertanyaannya, apakah boleh minum obat? Ada lagi informasi yang menyatakan. Bahkan ini nakes sendiri yang bilang, mengatakan, kalau nanti demam, jangan minum obat demam, soalnya nanti efektivitasnya berkurang. Nah, itu salah. Tidak ada hubungannya obat demam dengan efektivitas COVID. Kasian sekali soalnya, sudah demam, tapi tidak diberikan obat, dibiarkan sakit. Nah, kita bayangkan kalau demam itu sebenarnya simptomatis, hanya respon. Respon dari tubuh kita. Respon inflamasi yang keluar, kemudian manifestasinya demam. Terus kita biarkan. Nah, pembiaran inilah yang akan membuat kerusakan-kerusakan sel yang lebih besar. Jadi, kalau misalnya demam, kemudian alergi, ya harus ditangani secepatnya. Dan itu tidak berhubungan dengan efektivitas vaksinnya. Karena itu juga mekanisme yang berbeda. Begitu. Jadi, pertanyaan saya, jawaban saya, boleh. Kalau pun nanti di Google, di search, mungkin akan banyak kontra, pro-kontra, tetapi secara ilmiah, itu bisa dijelaskan dan boleh. Termasuk pasien anak-anak yang kami lakukan di rumah sakit pun begitu. Sudah tidak menggunakan, hampir kita sudah tidak menggunakan skin test lagi, tetapi kalau terjadi reaksi alergi, apa yang kita lakukan? Itu yang paling penting. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pak Martin cukup jelas sekali jawabannya, dan mudah-mudahan menjawab, ya, pertanyaan dari Ibu Yustika Rahmawati. Baik, ada tiga yang right hand. Ibu Ayu, Ibu Yanti, dan Pak Norberto. Siapa yang ingin bertanya? Boleh dianunyut, Bapak-Ibu? Ya, Pak Norberto, silakan sebutkan namanya, asal dari mana, kemudian pertanyaannya apa Pak? Baik, selamat pagi. Terkenalkan, nama saya Norberto Deandrade, asal dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak penggunaan vaksin COVID-19 pada pasien dengan riwayat penyakit autoimun? Apakah vaksin COVID-19 diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norberto, Jakarta. Silakan Pak Martin untuk di terhadap pertanyaannya. Sama ya, sebenarnya ini untuk kasus-kasus tertentu seperti apa namanya ibu hamil, kemudian penyakit jantung apa namanya kronis, gagal ginjal, autoimun, yang paling beresiko memang autoimun. Karena mekanisme dari pembentukan kekebalan tubuh inilah sistem imun. Pertanyaannya, apakah boleh diberikan booster keempat? Ini kita berbicara booster ya. Apakah boleh diberikan booster sejauh dari penelitian ini? Boleh. Tetapi jenis boosternya adalah Moderna. Kenapa? Karena memang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Lagi-lagi kita berbicara tentang data. Jadi, kita menunggu informasi dari petunjuk teknis dari pemberian booster. Kalau sejauh ini, untuk pasien yang autoimun atau imunokompromis, itu boleh menggunakan booster, tetapi sejauh ini masih Moderna. Tapi nanti berjalannya waktu, kalau misalnya ternyata Pfizer boleh, ternyata Sinovac boleh. Itu mungkin saja karena memang datanya sudah terkumpulkan. Jadi, kalau sejauh ini pilihannya memang belum banyak, masih hanya Moderna. dan sejauh ini yang tersedia juga setahu saya masih Moderna. Beberapa di kota sudah ada Pfizer, karena mungkin masih ada vaksin-vaksin yang kemarin. Jadi, setelah datanya terkumpul, data epidemiologi terkumpul, data penelitiannya terkumpul, itu aman, baru boleh digunakan. Jadi, mungkin akan berubah juga. Sekarang mungkin masih Moderna, tapi nanti ke depannya ada pilihan lain, bisa saja. Jadi, boleh untuk imunokompromat. Tapi, lihat dulu ya. Jadi, begini Bapak Ibu, sekalipun pasien atau sasaran vaksin kita ini adalah mempunyai kualifikasi tertentu, seperti autoimun atau penyakit-penyakit tertentu, tapi kita juga lihat kondisinya saat dipaksin. Kondisinya harus benar-benar stabil juga. Jangan pada saat kondisinya tidak baik, karena memang boleh ya dipaksin saja. Karena memang seperti kita tadi, ada mekanisme imunologi yang terjadi saat kita memberikan vaksin dan kemungkinan maka kita harus tunggu benar-benar sasaran vaksin atau vaksinnya itu dalam keadaan baik atau stabil. Jangankan vaksin COVID, anak-anak juga diberikan vaksin dasar, nunggu dia tidak demam, tidak flu dalam keadaan tubuh yang fit. Harapannya sih begitu. Seperti itu, Pak Nor Betong mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nor Betong untuk ingat. Baik, Pak Martin mohon izin kita masuk ke sesi closing statement karena memang juga sudah berbatasan dengan waktu. Tapi ada dua, Pak, sebelum closing statement mohon untuk ditanggapi juga. Nanti ditutup dengan closing statement ya, Pak. Yang pertama ini ada dua pertanyaan yang masuk teman-teman nafes ini bertanya tentang sebentar saya tadi ada dua. Izin bertanya apakah orang yang memiliki riwayat darah tinggi boleh melakukan vaksin? Tadi ada dua pertanyaan yang serupa. Jadi, vaksin untuk orang yang punya hipertensi. Kemudian yang kedua, Pak, ini teman-teman nafes bertanya bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau diboster? Karena saya sudah beberapa kali melakukan penyembuhan jawabannya selalu sama tidak mau dan tidak perlu. Dua itu, Pak, dan mohon untuk ditutup dengan closing statement. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertama adalah hipertensi. Untuk riwayat hipertensi sama ya. Tadi sama kelompoknya hipertensi, diabetes, penyakit gantung, kemudian imunokompromise gitu ya. Boleh dipaksin. boleh dipaksin, tetapi tidak saat dalam keadaan hipertensi. Artinya hipertensi harus terkontrol. Dengan apa? Dengan obat-obatan. Kadang-kadang memang nakes kita ini takut untuk memberikan vaksin. Karena memang kita tidak tahu respon imunnya akan seperti apa. Memang sebaiknya dalam keadaan normal. Yang paling tinggi 130 boleh diberikan. Kadang-kadang 140 juga ada nakes yang mau memberikan atas rekomendasi dokter. karena memang pasien ini tidak turun-turun tekanan darahnya. Kalau tidak turun-turun sudah dikasih obat-obatan, kalau misalnya kita menunggu turun maka pasiennya tidak akan mendapatkan vaksin kalau kita menunggu normal. Jadi pertanyaannya kalau rewire hipertensi, boleh. Tapi saat hipertensi sebaiknya tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Boleh di atas normal juga boleh tapi tidak terlalu tinggi. Sebaiknya memang terkontrol dengan obat-obatan. Nah, kedua ini PR bersama apakah bagaimana cara menyakinkan sesaran vaksin kita untuk di booster. Jangankan masyarakat umum, kelompok umum menakes kita pun banyak yang tidak mau di booster. Yang merasa sudah tidak apa-apa. Apalagi membayangkan efek kipi dari Moderna. Jadi waktu yang Moderna kita diberikan Moderna itu kipinya cukup banyak sekali dan signifikan sekali. Pasti ada traumatik satu hari bahkan ada yang sampai tidak bisa bekerja satu sampai dua hari. Sekarang sudah Omicron yang tidak apa-apa. Kena juga tidak apa-apa. Tidak ada efeknya juga. Tetapi yang perlu kita pahamkan adalah kita tidak tahu nanti yang ke depan ini yang akan bertahan Omicron atau bukan. Jenisnya apa lagi. Ini sangat mudah bermutasi. Jangan nanti begitu sudah ada gelombang tertentu penyakit COVID ini kemudian kita belum mempunyai pertahanan. Memang ini bukan hanya PR dari NAKES saja. Pemerintah juga memutar kepala. Sebenarnya salah satu caranya itu. Tidak boleh berpergian menggunakan pesawat. Itu cara-cara yang digunakan supaya kita mau dibuster. Itu salah satu yang dilakukan pemerintah. Karena mau tidak mau kita harus booster kalau kita menggunakan perjalanan menggunakan pesawat misalnya atau berpergian ke luar negeri misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Jadi hal-hal ini memang terdengar aneh tetapi itu adalah cara-cara yang bisa digunakan. Memang ini seperti sukarela atau tidak sukarela antara-antara di tengah. Bagaimana cara menyakinkannya seperti itu. Saat ini memang kondisinya cukup baik. Kita juga sudah mendapatkan busur pertama dan busur kedua. Kemungkinan kekebalan tubuh kita juga sudah terbentuk. Tetapi kita tidak tahu apa namanya jenis atau tipe mutasis yang seperti apa yang akan datang. Tetapi tetap jangan tidak boleh lengah karena memang di beberapa rumah sakit angkanya tinggi memang tidak memerlukan perawatan tetapi ada beberapa pasien yang memang harus dirawat walaupun terpapar omikron. Ini PR kita bersama. Salah satu caranya juga seperti ini seperti materi-materi edukasi yang kita berikan kepada pasien-pasien kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di Bapak-Ibu sekalian tetapi juga bisa sampai kesasarannya. Memang agak berat untuk busur ini. Untuk pasien pertama dan pasien kedua pun kita cukup berat. Setelah gelombang delta baru orang berburu-buru untuk mau dipaksin. Closing statement-nya saya ada dua yang pertama adalah ini PR kita bersama cukup berat untuk meyakinkan sasaran vaksin kita untuk mau dibuster dan untuk mau dibuster kemudian yang kedua adalah Bapak-Ibu sekalian supaya benar-benar menjaga stabilitas menyiapkan vaksinnya dengan benar. Sudah tidak ada zamannya lagi menyuntik vaksin kosong kemudian memberikan vaksin yang sudah rusak kemudian sisa-sisaan kita tahu ini sudah beberapa jam dibuka tapi tetap diberikan yang penting hanya selembar kartu tandanya sudah divaksin sebagai formalitas saja karena nanti dampaknya sangat besar kalau misalnya pada waktu tertentu dia terpapar kemudian mendapatkan sakit yang kritis itu bisa lebih bahaya lagi bisa terjadi tuntutan atau bisa juga terjadi ketidakpercayaan kepada program yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah divaksin masih kena covid juga masih parah juga terus untuk apa saya divaksin jadi kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan benar harapannya efektifitasnya juga sesuai dengan yang kita harapkan jadi tetap semangat bapak ibu sekalian ini tugas yang sangat berat untuk meyakinkan masyarakat kita untuk mau di booster yang keempat dan begitu juga dengan yang ketiga bahkan ada yang hanya berhenti di vaksin ke satu seperti data yang saya sudah tampilkan tetap semangat semuanya semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat saya kembalikan kepada Mas Agung terima kasih banyak Pak Martin atas paparan materi jawaban yang diberikan serta closing statement yang tadi menutup sesi materi dari Pak Martin saya mewakili CV Indonesia Medical Center dan Ibu Nurul Amin saya mau cewon terima kasih yang sebesarnya dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan next ada banyak kesempatan untuk kita bisa belajar bersama kembali Pak Martin terima kasih baik terima kasih Pak Martin kami izin untuk melanjutkan kegiatan apabila Pak Martin ada kesibukan diperkenalkan atau meninggalkan rumah Pak Martin terima kasih Pak Martin baik halo Bapak Ibu masih semangat ya silahkan diramaikan kolom chatnya saya coba open lagi ya masih semangat Bapak Ibu ada 385 peserta pastikan Bapak Ibu sudah melakukan presensinya ya sudah mengisi daftar hadir link sudah kami kirimkan terus menerus jadi kami mohon untuk tidak ada yang terlambat dalam mengisi link presensi luar biasa Ibu Gisa Ramawati Ibu Nazli Ibu Juwita Palari ini luar biasa dari mana nih asalnya tetap semangat Ibu Komang selamat pagi dan Bapak Ibu sembari Bapak Ibu semua mengertikan semangatnya tentu dengan self-talk juga bahwa Bapak Ibu yakin untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pertama Bapak Ibu CV Indonesia Medical Center berusaha beradaptasi dengan keadaan di mana kami memperkuat aktivitas digitalisasi dan yang paling mudah adalah kami membangun platform Instagram yang Bapak Ibu bisa lakukan follow disini di Indonesia Medical Center dan semua informasi berkaitan dengan webinar yang akan kami selenggarakan biasanya kami post disini Bapak Ibu maka kami merekomendasikan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkenan mohon untuk dapat melakukan following di akun Instagram Indonesia Medical Center sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terupdate dari CV Indonesia Medical Center ada pun kegiatan yang setiap pekan yang kita lakukan dan apabila Bapak Ibu ingin mereview kembali Bapak Ibu bisa melakukan subscribe juga di Youtube kami di Indonesia Medical Center disini seluruh kegiatan yang kita record akan kita post ulang dan nanti Bapak Ibu bisa mereview kembali bagaimana Bapak Ibu sudah follow dan subscribe terakhir Bapak Ibu ini ada satu event terbuka yang akan kami selenggarakan di tanggal 3 September hari Sabtu besok dimana kegiatan ini kita lakukan dengan tema implementasi komunikasi antar pribadi bagi promoter kesehatan di Fasiantus silakan kepada Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kegiatan akan diisi oleh Bapak Dr. Zah Tamal SKM NKES dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Riau HTM-nya cukup murah hanya 50 ribu rupiah dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat dari materi yang akan diikuti ke depan baik Bapak Ibu kita lanjutkan masih ada satu sesi lagi di narasumber kedua apakah Bapak Ibu siap untuk mengikuti kegiatan lanjutan ya tentu siap saya yakin semua siap siapakah pembicara kedua kita Bapak Ibu baik pembicara kedua kita bernama Bapak Dr. Ahsan SKM-KES dan beliau merupakan dosen PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya ya ada pun riwayat pendidikan beliau beliau menyelesaikan S1-nya di PSIK Fakultas Kedokteran pada tahun 1998 kemudian beliau mengambil jurusan administrasi kebijakan kesehatan minat manajemen kesehatan di Universitas Air Langga pada tahun 2002 dan beliau menyelesaikan studi doktoral ilmu kesehatannya pada tahun 2013 baik Bapak Ibu mari kita sampai inilah dia Bapak Dr. Ahsan selamat pagi Pak Ahsan selamat pagi Mas Agung sehat Pak Ahsan Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ini sedang di rumah atau di mana Pak Ahsan enggak ini ada acara di Jambi ini kebetulan tadi kemarin sudah ngisi terus tadi ada acara yang dari pelayanan umum atau kuliah umum saya izin masuk ke kamar hotel baik terima kasih Pak Ahsan sudah meluangkan waktu waktu dan tempat kami silakan Pak Ahsan saya minta dijadikan host jadi mau ngirim PPT sudah ya Pak sudah saya bisa sudah bisa sudah kelihatan proses Pak sedang proses sudah kelihatan PPT saya ya sudah Pak sudah terlihat oke suara saya terdengar terdengar sangat jelas Pak oke terima kasih saya senang sekali pada pagi hari ini bisa berbagi ilmu dengan adik-adik semua topik yang diberikan kepada saya adalah urgensi vaksinasi poster kedua COVID-19 tadi sudah sampaikan oleh pemateri sebelumnya saya ngiputi sepintas karena ada kegiatan yang lain jadi Bapak-Ibu sekalian fokus kita sebenarnya kalau memang tadi dikatakan bahwa kita itu adalah negara kaya kemudian kita sudah siap semua memang sebaiknya vaksinasi poster ini dilakukan ya tetapi Bapak-Ibu sekalian kita ingat bahwa yang kita fokuskan yang pertama itu adalah tercapainya herd immunity yaitu kekebalan masyarakatnya kita baru tercapai vaksinasi itu sekitar 65% target kita itu adalah kita adalah tenaga kesehatan kenapa difokuskan pada tenaga kesehatan karena resiko terjadinya penularan COVID-19 beririsan atau kontak nanti jadi ini saya menyesuaikan aja waktunya jadi waktunya nanti satu jam karena jam 11 saya harus keluar dari hotel ini dan jam 12.30 saya harus terbang ke Jakarta begitu jadi mulai pendahuluan sampai yang berikutnya urgensi daripada vaksinasi di dalam bahwa boster vaksinasi psikologi setelah mendapatkan vaksinasi primer dos lengkap ditudukan untuk mempertahankan tingkat kekembangan dan mempercepatkan penah Pak Hasan mohon maaf halo Pak Hasan halo ya sepertinya memang ada gangguan sinyal Bapak Ibu suaranya tidak clear benar putus-putus dan sekarang Pak Hasan keluar dari room meeting kita mohon bersabar Bapak Ibu kami akan coba hubungi kembali Pak Hasan ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin ada yang melakukan aktivitas record ataupun biasa buat postingan di snap story-nya. Silakan Bapak-Ibu untuk di-mention Instagram kita di indonesianmedicalcenter.id. Insya Allah nanti kita coba repost. Siapa tahu dari 19,3 ribu followers di indonesianmedicalcenter.id. Nanti ada yang ingin berkenalan atau ingin sharing dengan aktivitas Bapak-Ibu semua di Instagram. Jadi kita bisa coba repost nantinya. Ada 119,3K followers kita. Kita akan lihat nanti akan bertambah dari 378 yang hadir hari ini. Saya mohon izin untuk menghubungi Pak Hasan terlebih dahulu Bapak-Ibu. Jangan kemana-mana karena kegiatan tetap akan kita langsungkan sampai dengan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah Pak Hasan sudah bergabung kembali. Pak Hasan boleh di-oncam-kan Pak? Supaya nanti bisa kita spotlight. Halo Pak Hasan. Ya, mas Agung. Ya, mohon maaf. Terlempar saya tadi. Ya Pak, ya. Oke, saya ngirim pipit. Boleh Pak, tapi sepertinya sinyalnya masih putus-putus ya Pak. Apakah ada koneksi lain? Ini menggunakan Wi-Fi atau tethering handphone Pak? Menggunakan Wi-Fi. Oh, Wi-Fi. Iya, iya. Gimana, gimana? Ya, sudah lebih baik Pak. Mudah-mudahan. Iya, iya. Oke. Saya bisa dijadikan dulu semuanya ya. Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa sekalian bahwa pemerintah ini menyelenggarakan terutama sasaran prioritas vaksinasi. COVID itu adalah pada usia lebih dari 18 tahun. Terutama pada orang-orang yang punya resiko. Jadi siapa orang yang beresiko? Kalau saya katakan semua umur di atas 35 tahun itu adalah beresiko. Apalagi kalau misalnya punya penyakit misalnya diabetes, hipertensi, kemudian penyakit ginjal, jantung. Yang masih jadi perdebatan itu adalah tentang penyakit imunologi tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian, bagaimana mekanisme daripada vaksinasi itu? Ada dua. Yang pertama adalah ada vaksinasi hemolog. Dan yang kedua adalah heterolog. Tadi yang selalu jadi perdebatan, ya memang sebaiknya itu adalah vaksinasi yang sama. Cuman kalau tadi lintas, itu kalau sebenarnya efeknya juga bagus. Cuman faktornya itu adalah produksinya. Jadi di negara kita ini, karena vaksinasi itu masih impor, vaksin itu impor, maka itu yang jadi problem. Oke. Berikutnya adalah memilih jenis vaksinasi booster. Pertama, harus warga Indonesia di prioritas yang memenuhi KTP. Kemudian prioritas pada lansia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa resiko orang yang usia lebih dari 35 tahun itu adalah menderita penyakit. Terutama penyakit degeneratif. Jadi, ada dari sekalian, memang kesehatan kita itu normalnya itu paling sehat itu adalah usia 25 tahun ke bawah. Kalau sudah lebih dari 25 tahun ke atas, itu penyakit akan muncul satu persatu. Contoh misalnya penyakit jantung, penyakit yang diproses karena metabolisme, penyakit ginjal, penyakit tekanan darah tinggi, itu adalah biasanya karena faktor umur. Kalau sudah umur 35 tahun ke atas, coba cek, mesti ada sesuatu yang terganggu. Apalagi kalau sudah usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah pernah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan dua. Minimal enam bulan sebelumnya, tapi di dalam aplikasinya lebih dari tiga bulan itu boleh diizinkan. Kemudian pemerintah menyediakan vaksinasi, cuma yang pertama adalah karena keterbatasan daripada jumlah itu, kemudian distribusinya. Jadi belum... Nah WHO sebenarnya tidak merekomendasikan adanya booster Karena jumlahnya terbatas Tapi yang dianjurkan itu adalah vaksinasi dasar tadi Kemudian berikutnya Bapak-Ibu sekalian Nah ada beberapa kriteria yang dianjurkan Tadi sudah saya sampaikan bahwa vaksin AstraZeneca ini hanya boleh digunakan Pada usia lebih dari 18 tahun Tidak memiliki penyakit pembekuan darah Seperti hemofili atau leukemi Kemudian tidak memiliki alergi sebelumnya Bukan ibu hamil jika ada penyakit comorbid Sangat disarankan untuk konsultasi kepada dokter Terutama adalah dokter penyakit dalam Kemudian vaksin Pfizer ini digunakan orang lebih usia 16 tahun Tidak memiliki kelainan berat badan Bisa digunakan bagi umum hamil di atas 12 minggu Kemudian berikutnya adalah vaksin Moderna Boleh digunakan lebih dari usia 18 tahun Diproteskan pada kelompok yang memiliki penyakit comorbid atau autoimun Jadi semua jenis vaksin ini punya kelebihan dan punya kekurangannya Oke berikutnya adalah bagaimana pemberian dosisnya Diberikan setengah dosis pada sebelumnya ada Memang efeknya itu sangat individual Ada yang namanya kipi Tadi sudah sampaikan bahwa efek samping daripada vaksinasi Biasanya ada yang namanya demam Ada yang ingin makan Ada yang tidak mau makan Ada yang vertigo Itu setiap orang punya spesifikasi masing-masing Ini contoh ada namanya Noura ya Dan tasa ini Pengalaman setelah divaksin itu Dia sangat berbeda satu dengan yang lain Yang satu punya efek lapar, ngantuk Kemudian yang satu punya efek Kurang nafsu makan, lemes, dan ngantuk terus Nah ini sangat Berikutnya jika mengalami kondisi di atas Maka tetap temui reaksi Tadi sudah sampaikan Misalnya kalau panas ya diberikan obat demam Kalau misalnya pusing ya diberikan analgesik Kemudian istirahat Jika alami kondisi nyeri dekat area suntikan Bisa dikompres dengan air dingin Berbanyak air menumpiti dan istirahat Bisa dikompres dengan air dingin Berikan gas kesehatan akan memberikan obat penurunan panas Kemudian mengalami reaksi yang lebih dari vaksinasi tersebut Pengalaman saya pribadi Pada waktu saya poster Moderna yang pertama Itu bapak-bapak sekalian Kipi saya adalah terjadi pada hari kedua Yaitu panas tinggi Kemudian ada vertigo Jadi rumah itu kayaknya berputar Saya merasa kedinginan Sehingga pintu-pintu semua saya tutup Tapi suhu badan saya naik Nah setelah hari berikutnya Setelah hanya 24 jam ya Sekitar mungkin 8 jaman Saya merasa keluhan itu Setelah itu tidak ada gangguan apa-apa Oke Berikutnya adalah beberapa perlu vaksin poster Diberikan kepada masyarakat umum ya Jadi bapak-bapak sekalian sudah sampaikan Bahwa vaksinasi ini menurut hasil penelitian Sebenarnya yang paling diperlukan itu adalah Bagaimana terjadi kekebalan masal Nah kekebalan masal itu syaratnya adalah Pertama adalah masyarakat semua harus menggunakan Tetap protokol kesehatan Yaitu menggunakan masker Kemudian membiasakan cuci tangan dan menjaga jarak Itu yang utama Kemudian baru berikutnya adalah vaksinasi dasar Yaitu vaksinasi COVID itu Itu yang diutamakan Kalau sudah terjadi 70% Insya Allah akan terjadi kekebalan masal Dan kalau memang ada dananya Tersedia sarana termasuk vaksinnya Maka kita mulai dengan yang namanya poster Tapi kalau misalnya sebuah pilihan Kalau saya suruh milih Saya poster atau tidak Ya lebih baik poster Kemudian berikutnya adalah Nah menurut hasil penelitian Ini masih dalam kajian Peneliti-peneliti yang ada di Indonesia Kalau di luar negeri Bapak-Ibu sekalian Karena kesadaran Kepatuan masyarakat menjaga kesehatan itu tinggi Memang selalu dianjurkan dengan yang namanya poster Misalnya kalau di Indonesia Bapak-Ibu sekalian Itu adalah Pertama adalah jumlah vaksin Kemudian yang kedua adalah distribusi Jadi masyarakat kita yang belum tervaksinasi Ini masih banyak sekali Kemudian berikutnya adalah Daya ikat vaksin ini Yang bisa menyebabkan COVID Sejumlah studi menunjukkan dengan Pemberian vaksin poster Ketiga ini Akan memiliki Imunitas yang lebih daripada yang lain Kemudian berikutnya adalah Beberapa hal yang perlu diperhatikan Dalam pemberian vaksin Pertama adalah Penurunan level imunitas Jadi Masyarakat itu Terjadi Penurunan pertahanan Jadi memang ada sebagian Tapi keumunnya Bapak-Ibu sekalian Dan dengan vaksinasi ini Akan meningkatkan pertahanan Karena ini adalah upaya Bagaimana tubuh membentuk Kekebalan di dalam diri kita Nah Problematikanya adalah Tentang pasokan vaksin ya Karena vaksin ini baru diproduksi Terutama adalah di Amerika China dan Rusia Maka ini yang jadi masalah Berikutnya adalah Bagaimana urgensi penggunaan Vaksin poster untuk Menangani Omikron ini Jadi Bapak-Ibu sekalian Kasus atau Kasus COVID ini Nanti akan berkembang Dari satu virus ke virus yang lain Contoh yang baru terjadi adalah Omikron Nanti akan terjadi Mungkin akan terjadi yang lain Jadi Mutasi daripada Pandemi COVID-19 Belum berakhir Meski memasuki tahun 2002 Vaksin virus semakin Berkembang ya Seperti alfa, beta, gamma Dan seterusnya Yang terbaru adalah Omikron Kemudian varian ini Akan menjadi Pemberitaan Akhir-akhir ini Termasuk penyebarannya Di Indonesia Dulu Kejadian di Cina Itu baru Menyebaran Indonesia Kurang lebih sekitar Satu bulan Berikutnya adalah Berbahannya Transmisi ini Omikron Ditemukan Hans Direktur WHO Memprediksi Akan terjadi Lebih dari 50% Populasi Akan terkena ini Dengan waktu Kurang lebih 6-8 minggu Nah Kurang waktu ini Akan tercapai Terutama Terjadi sudah Di Eropa Nanti akan berkembang Ke Indonesia Karena Negara ini Tidak pernah bebas Dari orang luar Salah satunya adalah Karena transportasi Kalau dulu Bapak-Ibu sekalian Berkaitan dengan Mobilisasi orang Sangat dibatasi Tapi sekarang kan Tidak bisa Dunia ini hanya satu Sehingga apapun Yang terjadi Berikutnya adalah Mungkinkan Vaksin booster Ini menjadi Prioritas solusi Sangat mungkin Sangat mungkin Jadi Yang pertama Kalau memang Produksinya ada Kemudian yang kedua adalah Kesadaran masyarakat Untuk vaksin booster Saya yakin Bapak-Ibu sekalian Kesadaran masyarakat Dengan Banyaknya Kasus kematian Daripada COVID Maka mulai meningkat Walaupun ada yang Sebagian resistensi Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian Tetap saya Sampaikan bahwa Walaupun Kondisi COVID Sudah mulai Menurun Tetap Yang utama itu adalah Menjaga Protokol kesehatan Gunakan masker Kemudian yang kedua Adalah Jaga jarak Dan Yang berikutnya adalah Vaksinasi Jadi itu memang Protokol Yang namanya COVID Tidak mungkin Akan hilang di dunia Seperti influenza Suatu saat seperti itu Cuma nanti akan menjadi Penyakit Yang bukan lagi Penyakit pandemi Tapi akan menjadi Penyakit endemi Di setiap negara Berikutnya Bapak-Ibu sekalian Nah Seorang Vaksin Atau Seorang ahli Vaksin Ini Mengatakan bahwa Memang dibutuhkan Uji coba Nah Penelitian-penelitian Yang dikembangkan oleh Para ahli Ini masih berkembang terus Jadi Ada pusat-pusat Penelitian Seperti yang ada di Oten Di Bandung Kemudian di Unair Ini selalu Mengembangkan Nah Nanti harapannya Nanti akan Diproduksi Secara massal Jumlah vaksin itu Sehingga nanti Biayanya akan Relatif lebih murah Kemudian berikutnya Bapak-Ibu sekalian Saya Sampaikan yang Nanti bisa dibaca Saya Sampaikan yang terakhir Raja Jadi Apa peran Daripada Petugas Kesehatan Dalam Ini adalah Promoter Kesehatan Di dalam Menanggulangi Vaksin Boster ini Jadi Bapak-Ibu sekalian Sudara adalah Orang yang terdepan Yang di dalam Mengembangkan Mencegah Menjadi masyarakat Yang lebih sehat Oleh karena itu Seperti Sudara adalah Seorang Organisatoris Jadi Seorang Organisatoris Salah satunya Adalah Diperlukan Sudara Sebagai seorang Perencana yang Bagus Jadi disini Saya sampaikan Ada empat Peran yang Harus Anda Lakukan Sebagai seorang Promoter Kesehatan Ya Oke Bentar Ya Yang Mengkomunikasikan Orang Orang Itu Pak 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 Baik Mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu Sepertinya Pak Hasan Keluar lagi Dari room Kita akan Coba hubungi Kembali Pak Pak Hasan sudah ada di room meeting kita lagi. Halo Pak Asan Halo Pak Asan, apakah bisa di-unmute Pak Asan? Sepertinya masih termute masih terputus-putus Pak Asan, mohon maaf suaranya sepertinya jaringan wifi-nya memang kurang baik Pak Asan keluar Bapak Ibu, kami akan coba rekomendasikan menggunakan sinyal yang lain terlebih dahulu, Bapak Ibu, mohon bersabar Terima kasih telah menonton! 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 Halo Pak Asan Pak Asan sepertinya berpindah ke handphone ya Pak boleh diizinkan dulu untuk suaranya Pak Halo. Halo Pak Asan, mohon maaf suaranya belum terdengar. Ya, sudah terbuka setting mikrofonnya, mohon di-unmute Pak Asan. Halo Pak Asan. Terima kasih. Terus, supaya sehingga Pak Hasan bisa bergabung kembali, mohon di-unmute Pak Hasan. Sudah terlihat di room zoom, tapi sepertinya suaranya belum terdengar. Unmute, ya mohon di-unmute Pak Hasan. Terima kasih. 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 berikutnya kami silahkan Mas Agung aja ya halo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih atas konfirmasinya sudah jelas Jadi saya sempat terlempar Sepertinya sinyalnya memang Lagi nggak beres Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.